Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di ruang Zoom webinar ini. Ya syukur dan puji kita panjatkan kepada Allah SWT meskipun di luar sedang dalam situasi yang serba sulit penuh tantangan, namun syukur Alhamdulillah tiga institusi, IRMAPA, IAE, dan IKI bisa berkolaborasi hari ini dan menyelenggarakan webinar bagi kita semua. Topik yang akan dibahas pun juga sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Jujulnya itu Three Lines of Defense sebagai Katalisator Pemulihan Bisnis Era Normal Baru. Nah Bapak Ibu sekalian, ini kalau merujuk sedikit kepada sejarahnya Bapak Ibu, model tiga lini pertahanan atau Three Lines of Defense ini pertama kali muncul sekitar tahun 2010-an gitu ya Bapak Ibu. Jadi sudah cukup lama, namun ternyata waktu yang sudah melewati satu dekade ini tidak membuat si model ini menjadi usang Bapak Ibu sekalian, karena penerapannya di berbagai organisasi masih sangat terasa relevan, bahkan di tengah situasi seperti yang kita hadapi belakangan ini Bapak Ibu. Nah, selain dari tema yang menarik ini, kita juga beruntung Bapak Ibu sekalian bahwa telah hadir bersama kita tiga orang pakar yang menjadi narasumber kita untuk acara siang hari ini. Ini kalau dilihat dari namanya Bapak Ibu sekalian, ini sosok atau figur tokoh sudah sangat dikenal secara luas Bapak Ibu. para narasumber kita ini punya rekam jejak kiprah dan sepak terjang yang sudah diakui oleh berbagai pihak di area ekspertisnya beliau-beliau ini masing-masing. Jadi, yang pertama nanti ini akan mendapatkan kesempatan untuk berbagi pemahaman, pandangan, yaitu adalah Pak Hari Setianto. Wah, ini gelarnya panjang sekali Bapak Ibu ya. Ini kalau saya bacakan yang ada di flyer ini MSOC SC, QIA, CIA, CFA, CCSA, CFSA, CGAP, CISA, CRMA, lalu ini GRCP. Wah, ini panjang sekali gelar beliau. Dan tidak kalah panjangnya tentu saja adalah CV-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi, saya mohon izin kepada Bapak Ibu untuk ketiga pembicara ini CV-nya tidak saya bacakan, karena kalau saya bacakan lengkap satu persatu, ini bisa jadi satu webinar sendiri. Saya memperkenalkan beliau-beliau ini sebagai atau dengan jabatannya saja yang diusung oleh masing-masing pembicara dalam webinar kita. Jadi, Pak Hari Setianto ini hadir sebagai Presiden Institute of Internal Auditors IIA Indonesia. Selamat datang, Pak Hari Setianto. Terima kasih waktunya sudah bergabung. Lalu, kemudian nanti setelah itu, sesi akan disambut dengan pembicara berikutnya. Nah, beliau ini juga gelarnya juga panjang sekali Bapak Ibu ya. Jadi, waktu kami merumuskan flyer, mesti minta izin juga agar supaya gelarnya tidak dipasang semua. Karena kalau dipasang semua, nanti Bapak Ibu malah mengira jadi sinopsis acara. Sangking panjangnya. Beliau ini Dr. Antonius Alijoyo, IRMCP CRG. Hari ini beliau berkesempatan untuk berbagi pandangan sebagai Ketua Dewan Pengawas dan Kode Etik Indonesia Risk Management Professional Association atau IRMAPA. Nah, pembicara ketiga Bapak Ibu sekalian, ini juga tidak kalah terkenalnya, yaitu adalah beliau Pak Chandra M. Hamzah, SHCACP. Beliau nanti kebagian untuk menjadi pemapar yang ketiga. Hadir saat ini sebagai Ketua Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia IKI. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai sesi pertama dengan Pak Hari, saya mengingatkan atau ingin menginformasikan rundown acara kita supaya webinar ini bisa berlangsung secara tertib, lancar. Jadi, masing-masing pembicara akan diberikan waktu untuk memaparkan 30 menit. Mulai dari pembicara yang pertama, kedua, dan lalu setelah itu yang ketiga. Lalu setelah itu baru kita buka sesi tanya-jawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, monggo kalau misalnya selama mendengarkan paparan sudah ada pertanyaan yang sepertinya kalau disimpan malah hilang, gitu ya. Atau ditahan-tahan malah terlupa. Nah, Bapak Ibu silakan memanfaatkan ruang chatroom untuk menuliskan pertanyaannya. Nah, nanti mohon Bapak Ibu sekalian dicantumkan pertanyaan tersebut kepada pembicara yang mana. Sehingga nanti sambil menunggu giliran untuk memaparkan, saya undang Pak Hari, Pak Anton, maupun Pak Janda Hamzah untuk bisa sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh para peserta di chatroom. Nanti pada saat diskusi tanya-jawab, kami akan memilihkan kira-kira pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang ada di chatroom untuk disampaikan kepada para pembicara dan dijawab langsung. Atau mungkin nanti saat sesi tanya-jawab dibuka, Bapak Ibu juga bisa menggunakan fitur raise hand. Mudah-mudahan nanti dapat terlacak semua agar tidak ada yang terlewat ketika sudah raise hand, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau di flyer disampaikan bahwa acara ini akan berlangsung nanti sampai dengan pukul 5 sore. Namun kalau di rundown yang saya pegang, sebenarnya kita sudah bisa menyelesaikan acara ini nanti di pukul 16.45. Nah, ini mohon untuk diantisipasi saja nanti ketika memang diskusinya hangat pada saat tanya-jawab, bisa jadi acara ini kita selesaikan memang sesuai dengan jam yang telah dicantumkan di flyer, yaitu pukul 5 sore nanti. Oh ya, saya sampai terlupakan untuk memperkenalkan diri saya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kata orang kan tak kenal maka tak sayang, nah jadi nama saya Charles Force, Bapak Ibu sekalian. Ini memang antara nama dengan wajah kurang sejalan. Tetapi mudah-mudahan tidak mengganggu atau bahkan mengurangi hikmat serta pembelajaran yang kita dapatkan melalui webminar ini. Kebetulan hari ini saya berbahagia dan berbangga hati diberikan kepercayaan untuk memandu webminar kita bersama sebagai moderator. Baik Bapak Ibu sekalian, sekedar mengingatkan juga, mohon selama para pembicara menyampaikan paparannya, Bapak Ibu berkenan untuk mematikan mikrofonnya, agar supaya tidak ada suara-suara yang ikut masuk dan mengganggu jalannya paparan atau presentasi. Ya, ini dulu yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar besar harapan kita semua webminar ini tentu saja bisa berjalan sampai dengan akhirnya nanti. Dan Bapak Ibu sekalian bisa bawa pulang oleh-oleh banyak pemahaman, banyak update informasi setelah menyelesaikan webinar ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kesempatan pertama, saya persilahkan kepada Pak Hari Setianto untuk menyampaikan paparannya yang berjudul Revisi Three Lines of Defense Model IIA serta peran auditor internal dalam menjalankan risk assurance bagi organisasi di masa krisis dan situasi sulit. Waktu dan tempat kami persilahkan bagi Pak Hari Setianto, 30 menit Pak. Terima kasih Pak Charles, saya nggak teruskan belakangnya karena takut salah sebut gitu ya. Charles yang lebih mudah, terima kasih waktunya. Yang saya hormati Pak Chandra Hamzah, Ketua IKI, Pak Anton, Ketua Irmapa, yang saya hormati para pengurus AYA Indonesia dan juga anggota AYA Indonesia, yang saya hormati para pengurus IKI dan juga anggota IKI, para pengurus Irmapa dan juga anggota Irmapa. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Mudah-mudahan Bapak-Ibu semua dalam keadaan sehat dan safe dalam masa pandemi ini. Terima kasih diberi kesempatan untuk sharing di siang ini sampai mungkin agak sore nanti. Dan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi. Tadi seperti kata Pak Charles, kita ingin membuktikan juga bahwa di masa pandemi ini kita masih tetap produktif dan agile. Saya mohon bisa sharing Pak Charles, sharing screen. Mungkin harus di... Oke. Eko, monggol, dibantu. Screen saya sudah kelihatan Pak? Halo? Di tempat saya sudah kelihatan Pak. Sudah ya, oke. Bapak, kelihatan Pak Hari. Semua hal namanya dari belakang. Saya harus keatasin dulu. Oke. Maaf. Tidak tahu nih. Tahu-tahu dari belakang. Jadi Bapak-Ibu sekalian kita akan ngobrol-ngobrol sedikit mengenai apa namanya, revisi three line of defense model dan mungkin sedikit mengenai apa yang harus kita lakukan lah di masa pandemi ini sebagai interaudit, mestinya terutama dari sisi saya, tapi mungkin sebagai apa namanya risk manager dan sebagainya. Jadi inilah kira-kira yang menjadi tugas saya menjelaskan revisi three model tiga lini, Pak. Jadi sedikit berbeda kalau dulu namanya three line of defense, tiga lini pertahanan. Misalnya ke depan saya juga enggak tahu kenapa masih mempertahankan lini lagi. Jadi nyebutnya model tiga lini tapi enggak ada pertahanannya. Kira-kira itu. Tentu saja saya harus mengenalkan IAE karena ini. Mudah-mudahan cukup jelas Pak ya ini. Bapak bisa lihat jelas? Saya harus slide show ya. Oke. Jadi Bapak-Ibu sekalian tentu saja saya berwajiban mengenalkan IAE Indonesia. Jadi kita sekarang bukan chapter ya. Kita namanya... Aduh, kok saya enggak bisa. Bentar Pak. Ini agak lemot dikit. Oke. Jadi IAE Indonesia ini sekarang National Institute. Kita ada sertifikasi seperti yang sebelah kanan itu Bapak-Ibu sekalian. Ada CIA, CRMA, Certified Risk Management Assurance. Ada CCSA, Certified in Control Self-Assessment. CFSA, Certified in Financial Services Auditors. CGAP, Certified in Government Auditing Professional. Dan QAL, Qualified Internal Audit Readership. Ini untuk Chief Audit Executive. Jadi kita bagian dari 200 ribu plus member di seluruh dunia, 180 negara. Anggota kita sekarang ini ada 3.401. Itu terlalu banyak di Asia Tenggara. Nomor 3 di Asia. Cuma jumlah CIA kita 327 ini paling kecil. Jadi ini datanya. Sorry. Buk-buk terus. Oke, sebentar Pak. Slide zoom. Nah ini datanya Bapak-Ibu sekalian. Jadi kita Bapak-Ibu bisa lihat member kita paling besar. Ya 3.401 Indonesia. Tetapi jumlah CIA-nya paling kecil. 3.27 ya. Bahkan kalah sama Thailand. Thailand 466 orang. Kita masih di bawahnya. Apalagi kalau Singapura jelas banyak. Filipin yang luar biasa. 1.960 CIA-nya. Jadi ini PR bagi kita semua untuk mengejar ketinggalan ini. Jumlah penduduk kita banyak. Tapi CIA kita masih sangat sedikit. Kalau bicara bahasa Inggris sama-sama susah lah. Thailand juga susah juga. Kita juga susah. Tapi Thailand cukup banyak. Jadi kira-kira itu Bapak-Ibu sekalian tantangannya. Kemudian ini yang kita lakukan tentunya. Brief aja bahwa kita ada 5 goals utama. Yang pertama tentunya kita serve member Pak. Jadi banyak sekali event-event untuk members. Termasuk yang seperti ini. Banyak juga publikasi dan sebagainya. Termasuk members kita. Kalau mau merepot CPE itu free ya. Kalau members di negara lain masih harus bayar. Untuk yang sudah certified. CIA, CJP dan sebagainya. Kita sudah free. Kalau di Indonesia. Kemudian yang kedua. Setelah membership. Next goal kita adalah professionalism. Jadi kita pengen nurture high performing internal audit professionals. Utamanya kita adalah memastikan bahwa Bapak-Ibu terutama member. Tapi juga termasuk internal audit community secara luas. Kita pengen memastikan bahwa Bapak-Ibu semua itu mendapatkan guidance yang relevan dan timely. Jadi hampir semua guidance. Kita pasti sekarang cepat hadir. Termasuk tentang remote auditing yang baru. Tentang dalam situasi COVID dan sebagainya. Bapak-Ibu sudah dapat guidance-nya. Untuk yang member bahkan sudah dapat yang dalam bahasa Indonesia. Jadi itu yang kedua. Professionalism. Kemudian goal kita yang ketiga adalah advocacy tentunya. Kita ingin merace profile dari internal audit. Juga meningkatkan demand dari internal audit provision. Jadi kita bicara dengan otoritas. Termasuk dengan asosiasi yang lain. IRMAPA, IKI, dan sebagainya. Untuk supaya demand terhadap internal audit lebih meningkat lagi ya. Tentunya dengan OJK, dengan kementerian-kementerian, dan sebagainya. Kita raise semacam itu. Itu yang ketiga. Jadi membership, professionalization, advocacy. Kemudian yang keempat, governance tentunya. Indonesia akan align governance kita dengan global model yang standar. Jadi kita juga menyelaraskan model governance-nya global. Dan yang kelima, tentunya talent, Pak Bapak-Ibu sekalian. Kita membangun talent, internal audit staff kita, dan juga volunteer. Kita bangun supaya menjadi top talent dalam bidang itu. Jadi itulah IAE. Nah, sebelum ke Trillian of Defense, mungkin sebagai pengantar. Perlu juga kita mereview sedikit ya, Pak Bapak. Kalau yang disebut board of directors, ini di unit rebord system. Unit rebord system itu hampir di luar kita, hampir di semualah. Thailand, Singapur, Malaysia, Inggris, Amerika, dan sebagainya. Hong Kong. Itu unit rebord system, ya kan. Di sana tentunya ada dua kelompok. Non-executive directors, ini semuanya directors, sama executive directors. Nah, executive ya itu biasanya ada yang satu misalnya. Jadi kalau yang BHP Bilitong itu Mario Kalas, itu CEO saja. Sedangkan chief yang lain adanya di bawah, bukan bagian dari BOD. Jadi BOD, sehingga dalam hal ini ya, seringkali lebih mirip BOD itu, komisaris ditambah di root, yang namanya board of directors. Kalau di kita paralelnya semacam itu. Jadi, ini mungkin supaya kita punya gambaran ya. Atau komisaris, board of directors, ya kan. Ditambah di root, mungkin ada direktur keuangan, atau satu lagi gitu. Jadi, ada yang satu doang, executive-nya ada yang beberapa. Tapi, intinya yang namanya board of directors itu lebih banyak adalah non-executive yang dalam hal ini tentunya komisaris. Nah, kemudian di bawah itu ada yang namanya CEO, dengan chief finance, misalnya chief operating. Itu dengan chief-chief yang lain, chief risk, chief operating, chief IT, chief human resource, dan sebagainya. Chief-chief inilah yang disebut senior management. Jadi, dalam tanda petik, sebenarnya senior management inilah yang di kita sebenarnya direksi, direktur gitu loh. Yang ini lebih banyak komisaris. Nah, itu kira-kira pemahamannya, pemahamannya supaya kita bisa nanti punya satu ini yang sama lah. Nah, Alhamdulillah, OJK maupun Bursa sekarang sudah menghilangkan persaratan untuk ada direktur independen, gitu kan. Dulu harus ada direktur independen, harus ada komisaris independen. Karena, menjadi nggak cocok kalau direktur yang dimaksud direkturnya kita, direktur Indonesia, itu kan dia sehari-hari di situ. Jadi, nggak mungkin independen, gitu. Meskipun tadinya independen, begitu jadi pegawai, digaji, ya bukan independen, gitu kan. Nah, itu sekarang sudah dicabut. Karena, mengacunya ke yang unitary. Kalau unitary ada namanya independent directors, tapi maksudnya adalah komisioner di sini, di bagian non-exkrutif. Di non-exkrutif ada orang-orang yang independen. Nah, mereka adalah independent directors. Tapi, directors dalam hal ini adalah komisaris di kita, semacam itu. Jadi, kira-kira itu sebaik apa sih dulu. Kemudian, satu lagi mungkin, bahwa yang namanya komite, kalau di sana, komite adalah subset dari board keseluruhan. Jadi, board-nya besar, ada 15 orang atau 11 orang. Kemudian, tiga orang menjadi komite. Ada komite risk, ada komite audit, ada komite remuneration, dan sebagainya. Jadi, komite itu adalah semuanya komisaris, semuanya direktur, semacam itu. Jadi, khusus audit komite itu harus non-exkrutif. Kalau yang lain, misalnya remuneration, mungkin ada non-nya, ada eksekutifnya, semacam itu. Jadi, kira-kira semacam itu. Jadi, ya mungkin hikmahnya, kita punya sesuatu yang unik ya. Jadi, IKI mungkin hanya ada di Indonesia. Karena kalau di tempat lain, mereka semua adalah anggota IOD, Institute of Directors. Dan itu ya semua, komisaris dan chief. Jadi, itu kira-kira dasarnya. Kemudian, sedikit brief mengenai, apa namanya, three line of events yang lama ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, ini mengulang saja bahwa ada first line, ini adalah yang on dan manage. Yang memiliki bertanggung jawab atas semua resiko. Resiko fraud, resiko operasional, resiko patuhan, resiko kualiti, resiko safety, lingkungan, dan sebagainya. First line yang bertanggung jawab dan yang memanage. On dan manage. Kemudian, dalam setiap resiko itu, yang spesialisasinya, ada yang bantu. Urusan resiko operasional, mungkin risk management yang bantu spesialisasinya. Urusan kepatuhan, mungkin compliance. Urusan yang lain, quality, quality, safety, health, dan sebagainya. Ini adalah yang monitor dan support. Kemudian, ada third line yang namanya interlocking. Nah, yang first dan second, ini adalah fungsi manajemen. Sedangkan yang third adalah fungsi assurance. Kemudian, first itu operating management, second line itu monitor dan support. Dia independen tapi terbatas. Karena laporannya masih kepada senior management. Ini bagian dari management. Sedangkan yang third line, independensinya penuh. Lapornya kepada governing body. Jadi kalau governing body, itu board of directors. Nah, kalau di kita, paralelnya berarti komisaris ditambah di root atau beberapa direksi. Itulah sebenarnya governing body. Nah, di dalam yang lama ini kelihatan bahwa governing body sayup-sayup hanya di sini saja. Nanti yang baru kelihatan bahwa ini sangat menonjol. Governing body di ujung sana, di atas sana. Salah satunya kenapa? Karena dulu memang fokusnya kepada defense. Baru setelah ke depan nanti kita fokusnya adalah kepada value creation, menjadi perlu nih governing body. Karena bagaimanapun semua sangat berpengaruh governing body terhadap value creation keseluruhan organisasi. Jadi, kira-kira semacam itu. Ini yang lama. Jadi, lapor kepada governing body, itulah bedanya third line of event. Nah, sekarang di kita mungkin masalahnya sudah seperti ini atau belum. Itu tantangan kita, ya kan. Makanya saya bilang, kalau teman-teman ini, paling nggak internal kita itu harus punya dua boss. satu lapor kepada dirut, tapi punya titik-titik koordinasi kepada audit komite atau kepada komisaris. Kalau hanya satu boss ke dirut saja, itu sebenarnya sudah sangat ketinggalan. Karena kalau di unit report system yang lain, justru biasanya garis solidnya, itu internal audit itu garis solidnya kepada komite audit, komisaris, direktor. Itu garis solid. Sedangkan garis titik-titiknya kepada dirut. Jadi, titik-titik ini namanya administrative reporting, itu biasanya urusan budget, urusan annual plan, dan sebagainya. Itu ke dirut. Sedangkan finding, temuan itu, garis solid, technical reporting, functional reporting itu kepada komite audit. Jadi, ini tantangan yang lain seperti itu. Kita tentunya tidak bisa seperti itu. Garis solid masih ke dirut. Ya kan? Paling nggak titik-titik komite audit. Jadi, paling nggak kita harus dual reporting lain. Dua boss. Kalau masih satu boss, perlu dikoreksi. Kira-kira seperti itu. Nah, kenapa perlu direvisi? Ini model yang tadi itu, yang tadi kelihatan sayup-sayup, governing badinya. Yang pertama adalah fokus pada defense, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, kelihatan sekali, namanya juga three line of defense. Sehingga menyebabkan fokus pada defense, tidak proaktif, ya kan? Melupakan bahwa banyak peluang yang harus dicapai. Bukan hanya kita defense saja supaya tidak masalah, gitu kan? Mengabaikan value creation. Jadi, semua semacam itu problemnya. Nah, ini juga celakannya. Sebenarnya kan internal audit sudah berevolusi, ya. Dari konsultan, workshop, konsultan katalis, dan sebagainya. Tapi begitu ada three line of defense lagi, itu agak kembali lagi pandangan lama bahwa internal audit atau manajemen risiko sama juga adalah fungsi REM atau fungsi NO, gitu. Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Atau REM, 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 dan sebagainya. Itu menjadi muncul lagi kalau dengan cara three line of defense yang lama itu, gitu. Dan juga kalau fokus pada defense ini, jadi hampir semua apa namanya, orientasinya adalah menjaga supaya tidak jatuh. Gitu loh. Jadi, gimana caranya supaya kita tidak jatuh. Padahal gak begitu. Namanya, sehingga kalau perlu gak melangkah, gitu kan? Takutnya kalau melangkah jatuh, gitu. Itu yang menjadi problem. Padahal sebagaimana orang belajar, baik saja kalau kita jagain supaya gak jatuh. Mungkin kemampuan dia untuk berjalan menjadi lambat, gitu kan? Karena gak diajarin untuk jalan. Padahal jatuh, gitu kan? Jadi, ini juga masalah pertama. Fokus pada defense. Kemudian yang kedua, silo, Bapak Ibu sekalian. Model yang lama ini silo. Karena fokus pada risk control di unitnya. Yang quality, fokus di quality. Yang safety health juga di situ. Yang inspection. yang IT dan sebagainya. Ini fokus di unitnya masing-masing. Sehingga ini tidak ada koordinasi dan komunikasi terbatas. Tentunya, ya. Peran dan tanggung jawab masing-masing across the three lines itu kurang jelas pembagiannya. Kemudian juga ini mengabekan bahwa ada kemungkinan kita blurring the line. Jadi, garis itu kan gak terlalu tegas. bisa saja yang first line atau yang second line dirangkap oleh first line atau third line dan sebagainya. Misalnya dalam perusahaan kecil mungkin compliant ya sudah digabungkan sama legal misalnya kan atau compliant di pegang oleh internal audit gitu. Management resiko juga sama dan sebagainya. Jadi, bisa di blurring of the line ini yang menjadi problem. Tidak. kenyatanya ada blurring of the line tetapi dengan model ini tidak terakomodasi. Nah, kemudian ininya duplikasi tentunya dengan cara silo semacam itu kan banyak yang overlap gitu kan sehingga tentunya pemborosan independensi banyak juga gap kira-kira ini. Membatasi perlahan internal auditor saya mungkin harus cepat dalam hal ini. Jadi, sebaik tentu saja dengan kondisi semacam itu auditor ya tidak bisa menjadi tak risk auditor selama strategic partner tidak sesuai dengan realitas saat ini tentunya tidak scalable Bapak-Ibu sekalian. Jadi, artinya semua kaku harus punya peran itu. Tapi, kalau yang baru nanti scalable bisa dari untuk perusahaan kecil cocok begitu dia beranjak menjadi besar berkembang bisa di perbesar kira-kira itu. Nah, untuk itu reviewnya seperti apa yang dilakukan adalah yang pertama dengan melihat kembali sebenarnya kita itu siapa aja. Kemudian bagaimana proses value creation di dalam organisasi sebenarnya. Jadi, intinya organisasi kan ada stakeholders itu lima orang lima pihak misalnya ada customer employee vendors pemegang saham sama community stakeholders ini. Stakeholders ini kan memberikan aset dan memenang authority sama aset kepada semua ini komisaris, direksi, manajemen, dan staff dan sebagainya. Dengan aset dan memenang itu kemudian komisaris, direksi, dan sebagainya. Melakukan decision, action. Decision itu mengambil keputusan, action, corporate action, misalnya merger atau buka cabang dan sebagainya ini action. Terus juga behavior, misalnya mau memasarkan dengan perilaku seperti apa. Ada yang goboy, ada yang etis, dan sebagainya. Dan menghasilkan outcome. Nah, tentunya dengan harapan si stakeholders mendapatkan return berupa sukses, keberhasilan, efisien, efektif, sustainable, dan etikal. Kira-kira semaksim itu action-nya. Jadi, aset dan authority, aset dan autorifikasi, kemudian melakukan decision, action, behavior, dan outcome. Hasilnya berupa sukses yang tentunya bisa addressing uncertainty dan acting within the gritty. Kurang lebih semaksim itu kalau dari GRC pemikirannya. Nah, itu yang dilakukan. Itu action-nya. Kemudian dalam rangka melakukan itu, menghadapi banyak sekali uncertainty. Uncertainty itu satu sisi, kita sudah sering bahas bahwa satu sisi pasti ancaman, tapi sisi lain itu pasti juga peluang. Jadi, strategic risk itu seberapa dini Anda men-spot. Kalau Anda men-spot lebih dini, itu akan menjadi peluang, tapi kalau men-spotnya belakangan, menjadi ancaman tentunya semacam itu, menjadi risk semacam itu. inilah berbagai tentunya sumber bisa opportunity maupun risk. Kompleksitas kita, agency problem, kapasitas terbatas, bias, uncertainty, multi-stakeholders, perubahan yang terus lanjut, disruption, kompetisi, dan sebagainya. Jadi, banyak sumber dan threat, uncertainty dan threat yang melingkupi waktu direksi dan kompetisi menjalankan fungsi ini. kemudian untuk mengatasi ini tentunya ada berbagai enablers, berbagai yang memudahkan, yang memudahkan suksesnya organisasi maupun value creation atau yang disebut governance measures. Jadi, ini adalah langkah-langkah atau measure-measure yang menyebabkan kita sukses bisa create value tentunya di luar core measure-nya, core langkah-langkah core-nya. Kalau misalnya produsen mobil ada input di produk manufacture jadi output dijual dan sebagainya. Itu adalah core prosesnya dan ada supporting-nya. Di luar itu ada langkah-langkah governance supaya corporation ini bisa mencapai sukses. Nah, inilah enablers-nya bisa tentunya harus ethical culture, leadership, goal setting, priorities, independence, expert challenge, segregation of duties, division labor, proses untuk deal assentity, monitoring, reporting, dan sebagainya. Jadi, hampir semua dengan Bapak-Ibu kan ada di disiplin risk management, ada di disiplin compliance, ada di disiplin anti-fraud, dan sebagainya. hampir semua langkah-langkah itu kan biasanya start dengan itu. Berawal pasti dengan fondasi, culture, fondasinya, kemudian juga etik, goals yang jelas fondasinya itu. Kemudian setelah itu kan ada assessment, apapun lah, mau fraud, mau operasional, mau yang lain-lain, ada namanya risk assessment. disitulah ada assessment, ada prioritisasi, di sini ada semua kan, setelah itu dilaksanakan, ada monitoring, ada reporting, dan sebagainya. Dan ada challenge tentunya, di waktu evaluasi ada tantangan-tantangan, challenge, dari risk management, compliance, dan sebagainya. Jadi, inilah governance measure yang harus dilakukan dalam rangka mencapai sukses organisasi, dan juga mem-create value. inilah governance measure yang dilakukan, semuanya dikumpulkan. Nah, dari semua governance measure ini, kurang lebih ini secara convenience bisa dibagi dalam empat kelompok. Satu, di sisi leadership dan oversight, berbagai measure tadi bisa masuk situ, misalnya ethical leadership, direction, pemimpinan yang efektif, goals, budaya, roles dan responsibility yang jelas, strategic setting, engagement stakeholder, dan sebagainya. Ini adalah urusannya leadership dan oversight. Kemudian ada satu kelompok lagi yang strategy execution, prioritasi, proses menangani ketidakpastian, stewardship, dan seterusnya. Kemudian ada satu lagi yang support, guidance, dan control. Jadi, yang memberikan support terhadap spesialis tertentu, memberikan perdoman dan kemendalian. Ini misalnya, men-challenge, risk management, ini kan di bagian ini ada risk management, kepatuhan, quality, safety health, dan sebagainya, IT security. Tugas dia sebagai spesialis, dia akan memberikan support, memberikan perdoman, men-challenge tentunya, kinerjanya, dan sebagainya. expert challenge, dan sebagainya. Kemudian, yang keempat adalah yang masuk dalam objective assurance. Jadi, ada empat kelompok. Leadership oversight, ada strategy execution, ada support guidance, dan control, dan ada objective assurance. kurang lebih semacam itu. Dan tadi, enablers dari organizational success dan value creation itu dikelompokkan ke dalam empat kelompok ini. Dan pemangkunya siapa? Komisaris dan direksi kalau untuk leadership oversight atau governing body. Governing body. Jadi, kalau di sana tadi kan board of directors, isinya komisaris dan birut. Misalnya semacam itu. Strategy execution siapa? adalah direksi dan manajemen operasional. Kalau yang tadi namanya senior manajemen misalnya. Kemudian, support guidance and controls, ini yang dulu second line ya. Kepatuan, manajemen resiko, manajemen kualitas, squad 3L, dan sebagainya. Objective assurance adalah internal audit. Jadi, inilah kira-kira membaginya. Jadi, sedikit berbeda, kalau yang lama itu kan membagi defense-nya. First line-nya men-defense, second line-nya memantau defense-nya, setelah lain-lain. Nah, kalau sekarang, kita start-nya dari enablers. Enablers dari sukses dan value creation. Itu yang kita start. Jadi, supaya corporation menjadi sukses, create value, apapun produksinya, ini yang harus dilakukan. Start dari situ. Kemudian, enablers inilah yang kita bagi-bagi menjadi empat kelompok yang bertahung jawab semacam itu. Nah, sehingga dalam draft-nya sebenarnya semacam ini. Ada leadership dan oversight tadi oleh governing body, ada strategy execution oleh executive management, ada support guidance dan control oleh race management, compliance, dan lain-lain. Yang ini challenge ya. Support guidance, control maupun challenge. Kemudian, objective assurance and advice ini oleh ini draft-nya semacam ini. Tapi, kemungkinan nanti seperti ini bentuknya. Jadi, ini mohon maaf belum bisa dirilis karena ini masih mudah-mudahan julie akan keluar. Tapi, kurang lebih seperti inilah bentuknya. Jadi, covering body menjadi menonjol sekali. Karena memang tadi, kalau kita bicara culture, kita bicara oversight, kita bicara membagi peran dan tanggung jawab, kan semua begitu, Pak. Kita mau bicara race, pasti start dengan culture. Tugas dan tanggung jawab yang jelas. Kita bicara anti-fraud seperti itu. Kita bicara lingkungan seperti itu. Bicara yang lain seperti itu semuanya. pembelian juga sama. Jadi, governing body menjadi lebih dominan, Pak. Di situ, ya. Kanung semacam itu. Kemudian, yang lain adalah bahwa first dan second line ini menjadi ini memang bagian dari management. Management beri at action including risk management untuk achieve organizational objective. Jadi, first dan second line ini menjadi satu jelas di dalam management. Tujuannya tadi, supaya blurring of the line itu dimungkinkan juga supaya scalable. Artinya bisa sesuai skala perusahaan lah semacam itu. Kemudian internal audit semacam ini, independent assurance, ini adalah third line-nya semacam itu, dan ada external assurance provider. Kira-kira seperti inilah. Dan namanya adalah three line model. Model 3L. Jadi, kayak merk sepeda jadinya. M3L gitu loh. Three itu artinya tiga gear. Pak Julian mungkin napal. Jadi, three line model semacam itu. Saya juga gak tahu kenapa masih dipertahankan line ya kan. Mungkin karena kalau dulu kan three line of defense. Ini defense-nya hilang, tapi namanya masih three line of three line model dan dalam tanda petik memang ini IAE masih ditulis IAE three line of defense model. Jadi, apa namanya, agak berbeda dengan draft-nya. Draft-nya kan semacam ini, ada empat semacam itu. Tapi mungkin pengen tetap menyebut tiga, jadi three line model semacam ini. Tapi, jelas sekali bahwa governing body itu menjadi penting ya memang kita harus sama-sama untuk menjalankan tadi enablers atau governance measure tadi ya kita semua nih governing body, management, dan pemberi assurance kira-kira semacam itu. Nah, kemudian sebagaimana dokumen yang lain itu juga mengacu kepada principle base. karena ini memang mungkin lebih baik ya principle base karena kalau rules itu orang bisa mengelabui ya. You can play around with rules but you cannot play around with principles. Jadi, kita bisa mengelabui rules tapi tidak bisa mengelabui principle lah. Kayak contohan nanti kalau dikembangkan. Jadi, ada enam prinsip. Pertama tentang tata keloyalnya, kemudian peran organik pengurus. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kami setelah berbagai deliberasi, menerjemahkan governing body itu sebagai organ pengurus. Karena sesuai undang-undang PT, di direksi komisaris itu pengurus perseroan semacam itu. Kemudian, kenapa enggak dewan atau badan? Karena body yang dimaksud di sana adalah organ semacam itu. Jadi, kita memakainya organ pengurus. Kalau kita sebut badan pengurus, kalau di organisasi yayasan, itu menjadi seperti badan pengurus. Tapi, maksud kita adalah governing. Lembaga yang meng-govern. Kalau di korporasi, ya komisaris plus direksi lah. Macam itu. Nah, jadi, tata kelola, peran organ pengurus, peran manajemen lini pertama, kedua, peran lini ketiga, independensi lini ketiga, kemudian menciptakan dan melindungi nilai. Jadi, yang apa namanya, tata kelola ini menekankan bahwa tata kelola itu seluruh dan proses-proses, biasanya untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan etika, cuma di dalam model ini menekankan yang memungkinkan tiga hal. Satu, akuntabilitas organ pengurus kepada stakeholders. Kemudian, yang kedua, memungkinkan tindakan-tindakan oleh manajemen dalam mencapai tujuan organisasi, termasuk tindakan mengelola resiko. Yang ketiga, yang memungkinkan assurance dan advice oleh fungsi audit internal. Jadi, governance di sini ditekankan harus ada tiga komponen itu. Satu, akuntabilitas organ pengurus bisa jalan, manajemen bisa melakukan tindakan-tindakan, termasuk mengelola resiko, kemudian assurance oleh internal audit. Itu yang tata kelola di sana. Kemudian organ pengurus seperti apa? Yang pertama, memastikan ada struktur dan proses supaya ada tata kelola yang efektif. Yang kedua, memastikan tujuan dan kegiatan selaras dengan prioritas stakeholder. Jadi, alignment menjadi perhatian juga di dalam ini. Kemudian yang ketiga, memastikan ada fungsi audit internal yang independen, objektif, dan kompeten. Kemudian organ pengurus ini juga mendelegasikan tahun jawab dan memberikan sumber daya kepada manajemen. Jadi, ini prinsip di dalam peran organ pengurus. Peran manajemen lini, manajemen lini pertama dan kedua adalah bahwa peran lini pertama terkait langsung dengan pemberian produk atau jasa kepada klien. Termasuk di dalamnya adalah manajemen risk. Sedangkan tugas lini kedua adalah membantu dalam pengelolaan risiko, terutama dengan pengelolaan risiko. Lini pertama dan kedua dapat dilakukan oleh fee actor sendiri atau digabung. Ini yang tadi concern bahwa sewaktu-waktu bisa blurring of the line. Jadi, ini kan, jadi first line adalah provision product service kepada klien, manajemen risk. kemudian second line adalah expertise support dan monitoring dan challenge semacam itu. Jadi, ini lini kedua semacam itu. Lini ketiga tentunya memberikan surian advice tentang kejumpulan dan efektivitas risk management dan governance. Kemudian, internal auditor melaporkan temuannya kepada manajemen dan organ pengurus. Jadi, ya itulah perlunya dua boss. Jadi, kalau kita masih satu berarti ada sesuatu yang harus direview nih. bagaimana caranya. Kalau orangnya di Indonesia masih kebanyakan satu boss. Kemudian, independen ini ketiga. Ini harus independen, penting. Menunjukkan kredibilitas. Independen di CAP melalui laporannya kepada organ pengurus, akses kepada karyawan, sumber daya, dan data, dan bebas dari bias dalam merencanakan. Kemudian, dikatakan juga bahwa semua peran ini akan bisa bekerja bersama-sama dalam menciptakan dan meng-creative jika semuanya selaras satu sama lain. Jadi, koordinasi ditekankan selaras satu sama lain dan selaras dengan prioritas memangku kepentingan. Penyelarasan kegiatan-kegiatan dicapai melalui komunikasi dan seterusnya. Jadi, yang terakhir jadi adalah pertama, blurring ditekankan bisa jadi. Kemudian, yang kedua, apa namanya, komunikasi ditekankan. Jadi, dengan demikian, model ini diharapkan akan bisa scalable. jadi kalau misalnya baru dibentuk, mungkin nggak perlu ada kepatuhan tersendiri. Bisa digabung kepada first line atau bisa digabung kepada second line atau maksudnya digabung ke third line misalnya. Management risiko mungkin ada di interaudit. Pada waktu perusahaan kecil dibentuk. Begitu membesar, sudah dirasa perlu expertise, expertise gitu kan, yang spesialis, mungkin sudah mulai dibentuk dan sebagainya. Jadi, inilah kenapa model ini menjadi scalable dan jadi memperhatikan blurring of the line kira-kira itu. Mohon saya mau polling sebentar, Bapak Sekolayang. Bisa dibantu Mas Eko atau Pitoyo polling satu dan dua. Nomor satu, silahkan Bapak Dut, mohon di ini, di-submit. Organisasi saya mempunyai unit divisi tersendiri yang mengurusi fungsi-fungsi monitoring dan assurance berikut ini. Pilih semua yang sesuai. Wah, luar biasa. Semua yang sesuai, silahkan. Apakah punya kepatuhan, punya manajemen risiko, atau mencari kualitas, semua. Jadi, kalau semua ada, semua di-click. Kalau sebagian, terus. Oke, sudah. Terus, silahkan. Mungkin satu menit. Ya, variasinya bagus. Oke, 52 persen. Kita akan stop di, ya, ini sudah 200 orang voting, ya kan. Terus, silahkan. Karena hampir, hampir 360, 200, sampai 300 orang voting deh. Ini 200. Silahkan, Bapak Dut, sekalian, di-vote, klik. Oke, ini baru satu menit. 10 detik lagi. Kita tunggu. silahkan di-click. Di-click. Ya. Oke, terus. Biar kita dapat gambaran yang tepat. Mungkin sampai, sudah 67 persen voting. 242 orang sudah vote. Silahkan, tambah lagi, mungkin 250 orang deh. 246. Silahkan. oke, 248. Oke. Udah, 250. Mungkin kita bisa stop. Stop, tolong di-share screen. Yang share siapa? Udah di-share ya. Bapak Ibu, lihat ya semuanya. Jadi, di situ kelihatan internal audit hampir 89 persen dari peserta kita. 250 orang ini 89 persen punya internal audit. Semua. Jadi, masih ada yang belum punya. Ada 10 persen intinya kan. Kemudian, setelah itu 79 persen punya manajemen resiko, 71 persen kepatuhan, ISO ada 42 persen, lumayan. K3L banyak juga, 47 persen. Komite audit 76 persen. Jadi, berarti ada masih 24 persen yang mempunyai komite audit di perusahaan lebih sekalian. Jadi, ini menarik. Ini dari 250 orang, saya kira cukup valid untuk mengambil simpulannya. Oke. Pak Ari, aku izin mengingatkan waktu tinggal 5 menit, Pak. Oke, silahkan. Pol kedua deh sekalian, kalau gitu. Pol kedua. Silahkan. 5 menit ya. Oke. Next. Pol kedua. Oke. Jadi, silahkan. Fungsi pemantuan manajemen resiko di organisasi saya, apakah dijalankan sendiri, apakah dijalankan oleh audit internal, digabung, atau dijalankan oleh unit lain, oleh first line, gitu kan, atau tidak ada fungsi manajemen resiko. Silahkan di voting. Oke. terus, karena 5 menit mungkin ini saya akan hentikan setelah 200 orang voting. Oke. Terus, yaudah 200 lebih ya. Oke. kita boleh stop. Oke. Jadi, kebanyakan dijalankan sendiri, bagus, yang digabung dengan audit internal ada 4, ada 1, ada 18 persen, ya kan, oleh unit lain ada 14 persen. Jadi, inilah gambarannya, Bapak Ibu. Jadi, ada yang masih dijalankan oleh trust line, ada yang oleh second line, ya kan, ada yang oleh tersendiri. Tapi, ada juga yang tidak punya manajemen resiko, ada 3 persen. Oke, jadi, sementara mungkin itu, jadi saya lanjutkan dulu ya. Polnya, bisa di-close, tolong? Ya, udah, ya oke. Jadi, itulah Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa yang terjadi, dan sebagai bayangan juga. Nah, ini, apa namanya, bagaimana intra audit di dalam, di dalam masa COVID ini, pandemi ini, saya kira, Bapak Ibu sudah lihat, mungkin di sini, terutama bahwa, kita tahu, ternyata, teman-teman kita seluruh dunia ini, cukup agile ya, mengganti. Jadi, banyak yang di-stop, discontinue 56 persen, ada yang di-cancel 40 persen, tetapi di sisi lain, 39 persen, mengganti pekerjaan lain, karena menyesuaikan dengan COVID itu. Atau ada yang melakukan non-audit, jadi betapa agile-nya, kita, saya kira sudah kelihatan. Ya, oke, saya lewati tentang ini, nanti normal, nggak perlu, tapi saya akan mengakhiri dengan, ya, apa yang harus kita lakukan lah, berkaca dari surveinya, tadi ya kan, kemudian juga, apa yang dilakukan teman-teman, dan sebagainya. Jadi, yang pertama, adalah bahwa, spiritus pertama, kita harus menunjukkan value, dan kontribusi, kepada manajemen. Jadi, inilah waktunya Anda, untuk, melakukan, advisory, kegiatan, dan sebagainya. Jadi, ini adalah market moment. Dalam suasana krisis, biasanya, waktunya untuk masuk ke pasar, karena harga-harga lagi murah, murah-murahnya kan, sekarang harga property, harga mobil, dan sebagainya. Waktunya masuk ke pasar. Nah, sama juga dengan kita, internal audit, jadi, waktunya Bapak-Ibu Sekilan, untuk, lebih involve kepada manajemen, menjadi consultant, menjadi advisory, dan sebagainya. Karena, buy-in akan menjadi lebih mudah. Dalam suasana krisis semacam ini, buy-in Anda, advice-nya ini, Anda akan diperoleh lebih mudah. Dan, apa yang kita lakukan sekarang, akan menjadikan kita, 10 tahun ke depan, seperti apa wajahnya. Kalau sekarang Anda merasa, waktunya moles, slow misalnya, karena tidak bisa audit, dan sebagainya, ya, tentunya, ke depan Anda akan menjadi seperti itu. Tapi, kalau sekarang Anda ini, waktunya untuk kontribusi, sekarang manajemen prioritasnya di mana, kita ikut turun ke situ, ya kan, tentunya, kita harus benar menunjukkan value ke situ. Yang kedua, pandu organisasi melewati krisis. Jadi, yang pertama jelas, kita harus masuk dalam, tim respon dan recovery, in one way or another, ya kan, banyak teman-teman kita yang menjadi dominan malah, interaudit dominan dalam tim recovery, ya kan, kenapa dominan? Karena dia mengerti kontrol, jadi bisa advice tentang risk-risk dan kontrol, dan sebagainya. Termasuk, yang di publik sektor pun demikian, Pak Presiden, Busri Mulyani, gitu kan, menekankan bahwa, fokusnya interaudit di publik sektor adalah pada pencegahan. Ya, Busri Mulyani juga menyadari bahwa, semua kebijakan harus dibentuk dalam tempo singkat, ABBN, APBD harus dirobah dalam tempo singkat, ya kan, pasti banyak kekurangan. Nah, membutuhkan interaudit untuk tolong didampingi, disempurnakan, gitu loh. Ada, kemudian banyak kontrol yang di bypass tentunya, ya kan, compensating control itu seperti apa. Jadi, interauditor itu masuk di situ tentunya, kan, membantu di respon dan recovery. Di sini, kan, tentunya, kan, sementara auditi lagi fokus di respon, respon, ya, kita sebagai orang yang di luar bisa ke-recovery. Tentunya interaudit punya banyak kelebihan di sini. Yang pertama, dia sumber informasi yang objektif, ya kan. Kalau lagi genting di sini, kenapa objektif? Karena kita tidak ada interest dengan operasional. Lagi genting ke sini, menggunakan informasi yang dari, yang terkena, misalnya mau terkena penyusutan orang, dan sebagainya, itu bukan, kan, nggak objektif. Interaudit adalah sumber objektif. Kemudian, interaudit juga adalah yang biasa, apa namanya, memberikan insight, ya kan, karena dia melihat banyak sisi. Kemudian, audit at the speed of risk tentunya, jadi, sekali lagi, ini sudah hampir semua menyemakati, ya, waktunya untuk merobek-robek annual plan kita, ya kan, atau membuang, ya kan, ke tempat sama annual plan kita, ya kan, karena risknya sudah merubah, jadi kita harus menyusulkan dengan prioritas dari organisasi yang sudah merubah resikonya itu, gitu loh. Jadi, sebenarnya ini sudah lama, audit at the speed of risk, nah, dengan adanya COVID ini tentunya menjadi lebih penting lagi lah, untuk kita mau banting setir, mau banting setir. Tadi kan 40 persen, 50 persen lebih meng-cassel, dan sebagainya, 40 persen banting setir, bahkan membantu first line, kalau perlu. Kemudian tentunya, portfolio view of risk, ya kan, jadi itu harus dipastikan, portfolio view of risk, ya, karena dengan tadi silo-silo tadi, pasti nggak akan portfolio view, ya, misalnya kan, IT punya risk, dikelola, menyebabkan, apa namanya, sales menjadi masalah, ya kan, karena mungkin customer jadi susah, mau mengakses IT-nya, dan sebagainya. Jadi, IT mengelola risk, tapi kenanya ke sales, sales kemudian mencoba mengelola risknya, mungkin kena ke legal, legal kena ke keuangan, dan sebagainya. Jadi, ini, kalau dilihat portfolio, tentunya bisa ada solusi yang portfolio view of risk, ya kan, kemudian emerging risk, jadi, Bapak-Ibu sekalian, waktu yang tepat, untuk Bapak-Ibu, meng-advise risk-risk yang ada, kan, yang mungkin terjadi, ada revenue, pasokan, ya kan, ini terjelas juga, sumber daya manusia, cyber security, dan sebagainya, ini yang emerging, risiko yang akan muncul ke depannya. Sekali lagi, internal audit tentunya dalam posisi yang baik, yang pertama, kita sudah melihat punya proses, semua proses dengan betai view, ya kan, yang kedua, kita tidak ikut day-to-day, ya kan, tentunya menjadi lebih segar pandangannya, kan, yang ketiga, kalau kita biasa dengan data analitik dan sebagainya, tentunya kita bisa memberikan insight-insight yang mungkin tidak kelihatan oleh orang yang melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya, tentunya digitalisasi, Bapak-Ibu sekalian, dan data analitik, jadi kita harus, ya kan, di zaman sekarang sebagai interaktor, digitalisasi, mau nggak mau, dengan adanya COVID, tentunya semua udah nggak alergi, ya. Kalau dulu, digitalisasi seringkali menjadi tema dalam ulang tahun perusahaan, ya kan, dengan digitalisasi kita tinggalkan, ABC, dan sebagainya. Tapi, yaudah, sebatas slogan doang, ternyata nggak bisa digitalisasi, tahun depan ada lagi ulang tahun temanya digitalisasi lagi. Jadi, sampai, ya, saya pernah pesan juga, ini digitalisasi, loh, jangan dicilat lagi. Kemudian, update BCP, ya, waktu yang paling buruk menyusun BCP adalah di waktu krisis sebenarnya. Tapi, ya, sudah, kita harus belajar lah dari krisis yang sekarang, ya kan. Saya juga surprise, ternyata ada teman-teman yang internal audit, di dalam BCP-nya sudah pernah ada pandemik, bukan pandemik, infectious disease, kalau nggak salah. Meskipun waktu dulu, nggak tahu ini maksudnya apa, baru sekarang tahu ini maksudnya. Ya, itulah yang kita harus perbaiki, ya kan. BCP, biasanya kita mengantipasi kegagalan infrastructures, ya, dan sebagainya. Tapi, kali ini lah, yang gagal, infrastructures aman saja, yang tidak tersedia adalah SDM, dan nanti pasokan, dan sebagainya. Jadi, kita sudahikan seperti apa. Kemudian, remote auditing, Bapak-Ibu sekalian, saya kira, sebagai internal auditor, karena yang kita lakukan adalah memastikan efektivitas dan kejumpulan controls, tentunya, hampir semua bisa dilakukan remote, gitu kan. Untuk memastikan kejumpulan dan efektivitas control, misalnya, kan kita alatnya, empat lah ya, interview, ya, dokumen, observasi, sama analitik. Empat-entanya saya kira bisa, kan. Interview kita bisa lakukan remote, dokumen kita juga bisa lihat dengan remote, ya kan. Kemudian, observasi, ya kan. Lihat pabrik, bisa remote juga, analitik, apalagi, dan sebagainya. empat alat kita, tentunya bisa lakukan. dan yang terakhir, tentunya komunikasi, Bapak-Ibu sekalian, jadi, dalam suatu suasana krisis, dari dulu, zaman dulu, pelajaran yang bisa diambil adalah, komunikasi-komunikasi se-efektif mungkin. Jadi, Obama bilang itu, the biggest mistake anyone can make, the biggest, biggest mistake anyone can make in this situation is to misinform, untuk memberikan informasi yang salah. Karena, ya memang, situasi krisis ini, ya kan, di bawah itu bingung, kan, gitu. Mana yang betul, mana yang enggak, bisa diatasi atau enggak. Yang mengerti itu, otoritas yang diatasi itu. Jadi, kalau di otoritas misinform, tidak ada percayaan, dan sebagainya, ini bisa akan membuat, lebih parah lagi, problem yang dihadapi, gitu. Jadi, the biggest mistake anyone can make in this situation is to misinform. Mungkin, itu Pak Charles, mudah-mudahan, waktunya, tidak, apa, over time, ya. Jadi, terima kasih Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan, mohon masukkan, dan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari, papanannya sangat-sangat menarik, dari awal sampai belakang, antusia sekali dan banyak insight yang saya secara pribadi juga mendapatkan dari paparan yang tadi Bapak sampaikan. Ada beberapa hal Bapak-Ibu sekalian yang kalau boleh kami rangkumkan sedikit dari apa yang tadi sampaikan oleh Pak Ari. Jadi memang peran dari governing body ini menjadi sangat terlihat sekali secara eksplisit di dalam model tiga lini. Jadi yang defense-nya ini hilang. Terus lalu kemudian ada empat fungsi utama di dalam atau peran di dalam model tiga lini yang baru Bapak-Ibu sekalian yaitu adalah leadership dan oversight. Itu yang akan dijalankan oleh governing body. Lalu kemudian strategi execution itu dijalankan oleh executive management. Ini saya kira ada di first line of defense. Lalu kemudian support, guidance, and control ada di second line. Dijalankan oleh risk management dan kawan-kawannya. compliance, mutu dan sebagainya. Serta independent assurance ya, objective assurance dan advice itu dijalankan oleh internal auditor di lini ketiga. Oke baik Bapak-Ibu sekalian, sudah ada banyak pertanyaan yang disampaikan di dalam grup chat. Mohon kalau Pak Hari tidak berkeberatan sambil melihat-lihat juga grup chat. Nah ada yang bisa langsung dijawab. Eh mohon gue juga langsung dijawab. Sementara waktu, saya akan mempersilahkan untuk pembicara kedua kita memaparkan presentasinya. yaitu adalah Pak Antonius Ali Joyo. Beliau akan membawakan materi dengan judul peran sentral manajemen resiko dalam mendukung pemulihan dan ketahanan bisnis organisasi dalam perspektif freelance model. Baik Bapak-Ibu sekalian, mohon Mas Eko dibantu agar mic-nya Pak Antonius bisa di-unmute. Jadi waktu kepada Pak Antonius kami persilahkan 30 menit. Silahkan Pak Antonius. Terima kasih Pak Charles. Selamat sore teman-teman semua. Saya langsung saja tolong minta slide saya langsung di-put on the sharing screen. Bisa tolong Mas Eko. Ya, terima kasih. Panitia memberikan saya topik peran sentral menjadi resiko dalam mendukung pemulihan dan ketahanan bisnis organisasi dalam perspektif model tiga lini pertahanan. Mungkin judul ini akan diganti di bulan Agustus menjadi tiga lini model, tiga model ini. Bisa lanjut Mas Eko? Mas Eko? Bisa lanjut? Lanjut saja. Lanjut saja. Agenda akan ada empat. Sekilas mengenai irma apa, buka, dan kemudian inti daripada paparan manajer resiko dan tiga lini pertahanan, dan kemudian peran sentral manajemen resiko dalam konteks hal ini. Lanjut Mas Eko? Lanjut. Ya, ini saya pertama berterima kasih kepada Panitia yang dengan sangat apik membawa tiga institusi, yaitu Institut Open Internal Auditor, di mana saya juga member, dan juga salah satu dari pemegang sertifikasi-sertifikasi dari IIA Inc. kemudian juga IKI, di mana saya juga mantan, daripada pengurus pertama yang lebih menyoroti fungsi komite audit sebagai bagian daripada Dewan Promisaris, dan kemudian juga IRMAPA sebagai asosiasi media resiko. Sangat apik dan sangat relevan dan kontekstual, di mana IRMAPA, boleh saya sharing sedikit, memiliki berbagai stakeholder, dan saat ini kita bisa bilang bahwa kemungkinan besar membernya dari kacamata media resiko adalah yang besar di luar banking. Kita saat ini ada sekitar 2.600 lebih, kemungkinan sudah 3.000 lebih, dan memegang sertifikasi juga sudah 2.000an lebih. Nah, kenapa? Karena hal ini memang sangat diperlukan, sebab banyak sekali hal-hal ke depan berkaitan dengan bagaimana pengelolaan resiko di suatu organisasi. Lanjut, Mas Eko. Iya, langsung ketik aja. Ya, ini gambaran Bapak-Ibu sekalian bisa melihat beberapa inisiatif-inisiatif dan program. Kami giat melakukan baik webinar maupun seminar-seminar off the line, on the line, dan kami juga menjadi bagian dari se-Asia Pasifik. Kami member dari organisasi Asia Pasifik Risk Management Association yang sama-sama berpukar pikiran, bertukar pengalaman juga dengan rekan-rekan kita se-Asia Pasifik. Lanjut. Di sini kami paparkan bahwa IRMAPA, seperti juga asoksiasi profesi, merupakan bagian dari suatu ekosistem. Kita tidak akan berarti keberadaan kita kalau kita bukan bagian dari ekosistem. Tidak mungkinlah manajuan resiko melakukan aktivitas mengelola resiko untuk dirinya sendiri. Internal audit juga melakukan internal audit untuk dirinya sendiri, tidak. Nah, kita melihat di sini. Kalau kita melihat Indonesia adalah bagian juga dari regional dan global. Dan kita melihat konteksnya, kalau kita bicara manajuan resiko, Indonesia sudah mengadopsi suatu standar internasional ISO 31.000, yang kemudian diadopsi secara identik menjadi SNI ISO 31.000, di mana yang mengeluarkan adalah badan standar asesi nasional. Yang kemudian diikuti atau ditunjang oleh asosiasi kami, yaitu IRMAPA, yang kemudian juga bekerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari BNSP, dan juga sudah memperoleh akreditasi internasional ISO 17.024 untuk memberikan sertifikasi-sertifikasi profesi yang relevan buat diorganisasi dan diantaranya relevan untuk melaksikan efektivitas three lines of defense. Bisa lanjut, Mas Eko. Ya, di sini kita melihat kenapa ISO 31.000 menjadi suatu sentral, kalau kita melihat sekarang banyak sekali standar management system yang lain-lain, entah itu anti-bribery, ISO 3701, information security, ISO 27001, quality, dan seterusnya, bahkan sampai environment, pasti ada elemen risk assessment di sini. Sehingga, tidak bisa tidak, risk management harus menjadi suatu sentral di dalam pengikat sebagai management system yang lain. Ya, lanjut, Mas Eko. Mas Eko. Ya, oleh karena itu, IRMAPA didukung dengan partner-nya dan ministra-nya, kita melakukan sertifikasi kompetensi individual yang sifatnya ada lima sertifikasi di sini, tetapi kalau kita lihat, sebetulnya QRMO, QRMA itu adalah untuk yang di first line of defense. Kalau QCRO, itu yang di second line of defense. Kalau QRGP untuk yang di third line of defense, QRGP itu biasanya untuk para komisaris dan atau direksi yang tidak mengelola langsung manajemen risiko. Sedangkan QRMP atau Qualified Resilion Profesional, itu across the board. Dia bisa ada di mana saja, karena dia menjadikan manajemen risiko itu sendiri suatu profesi, tidak terkait dengan suatu jabatan atau fungsional dalam suatu organisasi. Jadi, kali ini saling bertautan, juga tadi dengan Pak Hari yang sampaikan, sertifikasi di internal audit juga beragam, bahkan ada Certified in Risk Management Audit, ini yang nantinya juga akan menjadi suatu healthy overlap function. Function, Ibu Bapak ya, apalagi first line dan second line, tapi independensi internal audit harus tetap terjaga sebagai independent assurance dari organisasi. Ya, lanjut. Sekarang saya masuk VUCA. Ya, untuk masukkan kepada konteks. Ada suatu kutipan menarik dari Herun Kleinbrunn, yang mengatakan begini, Is the world really more VUCA than ever? Apakah sekarang ini kita sekarang menghadapi VUCA lebih parah daripada sebelum-sebelumnya? Ya. Nanti saya akan jelaskan juga, Bapak, bagi yang sebelum mungkin belum pernah mendengar apa itu VUCA. Silahkan, Pak Eko. Ya. Kita ambil satu. Jumlah kasus COVID. Dari bulan Maret, sekitar Februari Maret, 9 juta orang sekarang. Dan 49.000 diantaranya di Indonesia. Ini adalah suatu hal yang tidak terbayangkan. Di bulan Januari tidak terbayangkan, dan sifatnya langsung global. Ini salah satu adalah fenomena yang kita alami, tidak inginkan, tapi kita harus alami. Ya, lanjut. Kedua, ini yang lebih mengkhawatirkan. Berbagai pendapat mengatakan bahwa merebaknya COVID ini merupakan awal daripada tsunami yang akan berkelanjutan, dan diperkirakan akan menimbulkan suatu recession yang akan parah di sini. Apalagi kalau kita bandingkan ke 150 tahun ke belakang, dan diyakini ini akan lebih buruk daripada World War II. Kebetulan, tiga minggu yang lalu, saya ada diskusi dengan rekan-rekan se-Asia Pasifik. Ada satu hal, bukan untuk kita khawatirkan, tapi untuk kita pahami, bahwa resesi tahun 2009, itu dipicu dari hanya minus koma sekian daripada GDP dunia turun. Sedangkan, kita kurang lebih akan menghadapi penurunan GDP sampai 3-4 persen per akhir tahun ini. Jadi, Ibu Bapak bisa bayangkan, kalau 0,5 sekian saja sudah menciptakan suatu resesi, angka 3 atau 4 itu resesinya luar biasa. Di sini nanti peran risk management menjadi suatu hal yang kunci, bersama-sama dengan profesi yang lain. Jadi, jika itu berlaku, apa yang kita akan lakukan? Ya, lanjut. Mas Eko. Ini saya agak sedikit, agak lama di sini, Bapak Ibu, 1-2 menit lamanya saya di sini. Minimum ada 9 skenario yang mungkin terjadi. Kita melihat Ibu Bapak di sini. Ibu Bapak bisa melihat di vertikal aksis adalah kemungkinan penyebaran virus dan bagaimana respon dari di sini. Apakah efektif atau tidak? Respon daripada health authority. Semakin ke bawah, artinya terjadi ketidak efektifan. Dan semakin ke atas, terjadi yang efektif. Kita melihat, yang paling bawah adalah broad failure of public health intervention. Gagal total intervensi daripada public health. Menyeluruh gagal total. Yang di atas, itu menunjukkan adalah suatu kecepatan yang baik sekali dalam melakukan kontrol daripada penyebaran virus. Di tengah-tengah, efektif responnya, tapi virusnya bermutasi. Di sini kita melihat, kalau kita dari kacamata manajuan risiko, kita tidak pernah akan melihat suatu hal statik. Semua hal dinamis. Jadi kita melihat di sini satu skenario, bahwa kalau sampai gagal, maka yang terburuk adalah semua kegagalan ini akan terjadi. Yang paling bagus adalah intervensi baik. Kalau itu terjadi, yang paling baik, mungkin kita akan recover dalam 2-3 bulan. Tapi kalau tidak, nobody knows. Itu baru vertikal. Kita melihat yang horizontal. Yang horizontal itu melihat adalah seberapa besar keefektifan kebijakan-kebijakan suatu pemerintahan di suatu negara di dalam menangani dampak daripada COVID. Kita melihat, yang terbaik adalah intervensi yang efektif. Wah, kebijakan-kebijakan yang kuat ini akan membuat suatu pencegahan terjadinya keruntuhan secara struktural. Dan juga terjadinya recovery untuk menurutkan lagi suatu momentum. Tapi kalau yang paling kiri terjadi, ineffective intervention, maka akan terjadi resesi kick-in. Kita akan mengalami suatu supply yang shifted ke kiri, semua akan lebih mahal, dan demand yang turun. Jadi ini bukan untuk naku-naku tibu, Bapak. Tapi inilah risk management. This is the way we're sitting in dalam satu dynamic scenario. Maka, saya akan coba lihat dua skenario saja, Bapak. Skenario yang terbaik adalah di kuadran A4. Misalnya kita lihat sama-sama. A4, paling kanan atas. Virus, dapat ditangani. strong growth rebound disininya. Kita akan naik dengan rebound disininya. Mungkin akhir 2020, mungkin akhir 2021. Tapi, kalau kita masuk ke B3, akan terjadi pandemic escalation, akan terjadi penurunan ekonomi yang tidak diikuti sama sekali dengan pemulihan. kita bukan untuk takut, bukan untuk paranoid, tapi kita melihat, what is the worst scenario, and what is the best scenario? Di dalam hal ini, ada sekitar kemungkinan sembilan. Ingat mungkin, ya, sebulan atau sebulan setengah yang lalu, harga minyak dunia bahkan negatif. Artinya apa? Wah, lebih baik dijual deh daripada ngabisin-ngabisin biaya penyimpanannya. Itu sebetulnya refleksi daripada pesimisme tentang bahwa harga minyak sebagai elementar penggerak ekonomi dunia itu turun. Tapi saya tidak akan dibahas itu. Bapak, hal ini, bagi risk management, look, ya, ini adalah suatu dynamic scenario. Kita apakah mau pakai burung untang, kita taruh kepala kita, masukin ke tanah, nggak mau tahu. Atau kita panik sama sekali, sangat panik sekali jika kita juga bingung bergerak, atau kita tenang dan pikirkan apa kemungkinannya yang terjadi dan apa yang the worst bisa terjadi dan apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan langkah-langkah mitigasi atau mengurangi likelihood-nya. Ya, berangkat dari sini, ya, Mas Eko, Mas Eko, boleh. Ya, oleh karena itu, kita melihat, ya, dalam hal ini kita melihat, wow, ya, apakah tadi VUCA is the worst ever, ya, kita melihat, bisa di-klik sekali lagi, Mas Eko. Ada kata-kata VUCA-nya. Klik sekali lagi. Mas Eko. Ya, VUCA adalah volatility, oops, kebanyakan. Ya, nggak apa. VUCA adalah volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Kita, saya nggak akan lihat satu-satu di sini, Bapak, tapi this is something yang sekarang orang meyakini, wow, udah kenyataan. Suatu bergerak sangat cepat, full time, tidak pasien ada, complexity juga banyak, satu, mempengaruhi hal lain. Akhirnya kita bingung, mengambil langkah apa. Di sini, ambiguity. Nah, pertanyaannya, kalau Bapak, Ibu duduk sebagai direksi, komisaris, atau pengambil keputusan, apakah we don't do anything, or we do something? Kalau mau do something, how are we going to do? Basenya apa? Begitu banyak ya volatility, uncertainty, and complexity. Ya, bisa lanjut, Mas Eko. Mas Eko. Di sini, saya berusaha memfokuskan diri, menyempitkan pandangan ke dalam tiga lini pertahanan dan manajemen resiko. Ya, lanjut. Lanjut, Mas Eko. Pak Hari, saya tetap pakai ini, Pak ya. Kita pakai istilah startup defense, karena belum resmi itu, tiga model. Di sini kita lihat, seperti football saja. Kalau organisasi itu, biasanya, itu memiliki triliunan hobby finds, yang terdiri juga di tengah-tengahnya itu ada risk management system. Bisa melihat, lanjut, Mas Eko. Di sini menarik. Kita melihat, tadi sudah diangkat oleh Pak Hari, sehingga saya nggak akan pergi. Kita ada first line, second line, third line of defense. Kalau saya menggambarkan seperti ini, seperti lapangan sepak bola, Bapak Ibu. First line, serang, bikin gol. Ayo bikin gol dong. Pak, 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 Pak. Masa main bola nggak bikin gol? Terus kemudian, in the third line, op, jagain dong, jangan sampai kena gol. Masa main bola, kena kebobolan terus? Kan nggak. Tapi jangan lupa, ada yang di tengah. bagaimana memastikan, kita menyediakan umpan ke depan, sehingga umpan itu bisa demikian bagusnya diambil, sehingga bisa menghasilkan gol, tapi juga kita membantu, menjaga juga. Jangan sampai kita kebobolan. Sekarang third line, bisa nggak bantu juga penciptaan gol? Oh, sangat bisa. Kalau keepernya, ya katakan pintar, menendang bola, mengarah kepada tengah lapangan atau ke depan lapangan, wow, akan terjadi suatu defisiensi yang besar bagi si tim tersebut. Nah, hal ini, saya inginkan dengan satu-satu, Bapak Ibu, risk management berdata di tengah bersama-sama dengan fungsi support lain, ke depan, helping the team to create the value while juga managing the risk associated with it. Ke belakang, kita juga membantu pertahanan, sembari juga memastikan jangan sampai value yang sudah kita ceritakan terjadi erosi. Masuk ke dalam konteks kita, bisa lanjut, Mas Eko. Mas Eko, ya. Kita melihat today's context. Is it business as usual? This is not as usual. Kemudian bagaimana jari-jari Mas Eko dapat mendukung upaya pemulihan bisnis dan ketahanan organisasi di tengah situasi bisnis yang sedap atau tidak memastikan saat ini? Pertanyaan ini menjadi dasar untuk slide berikutnya. Silahkan, Mas Eko. Peran sentral manajemen risiko menjadi suatu hal yang relevan dan saya akan mengadakan focus group tentang buka yang tadi diikuti dengan 40 universitas di UK dan menurumuskan kata-kata kunci terkait kekembiraan tata pola masing-masing buka. Artinya, tidak berdiri sendiri. Volatility, kita harus ngapain? Kalau uncertainty, kita harus ngapain? Kalau complexity, kita harus ngapain? Kalau ambiguity, kita juga harus ngapain? Lanjut, Mas Eko. Mohon maaf ya. Oke. Kita untuk menangani buka, di dalam ambiguity ini menarik sekali. Kalau kita bicara volatility, ya di sini, yes, change change very fast. Tapi berarti kita juga harus tetap mengambil putusan, resilient di sini. visi kita harus kuat sekali. Terus kemudian, kalau uncertainty, kita harus pastikan, kita memahami prinsip-prinsip apa yang harus menjadi pegangan kita. Kalau kita punya complexity, kita setidaknya dari complexity itu kita bisa pastikan melakukan diagnostik tertentu sehingga kita punya informasi yang mungkin tidak sempurna, tapi membuat kita mendorong keberanian kita, keyakinan kita untuk melakukan suatu action dan decision atau decision dan action. Dan terakhir, ambiguity. Ambiguity, ya, membingungkan. Tapi pertanyaannya, terus siapa ini? Nah, di sini kita bisa risk-taking, tapi adaptability. Kita tidak bisa lagi, oh, saya sudah melakukan hal ini kok, 100 tahun yang lalu saya sudah melakukan. Ini benar. Ya, benar 100 tahun yang lalu. Tapi, it might not be right now. It might not be right to me now. So, risk-taking is something yang kita mau untuk masa depan kita. Jadi, ada adaptability. Bisa satu-satu? Lanjut, Mas Eko. Mas Eko. Ya. Ini enggak usah. Lanjut aja. Lanjut aja, Mas Eko ini. Ya. Kita satu-satu. Managing risiko di sebelah kanan, Bapak, adalah bagian dari manajemen secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam konteks hal ini, kita bersarap bahwa manajemen risiko, ya, itu mempunyai lini satu, agar cepat adaptasi. Ya. Hey, wake up, adaptasi, berubah nih, situasi sulit. Dan mampu memberikan respon yang cepat. Nggak ada gunanya kita responnya bagus, tapi lambat. Bapak, Ibu, kalau lapar, ada dua pilihan. Makanan yang sangat enak dan sempurna, tapi disediakan 5 jam dari sekarang, atau makanan yang cukup sehat, tapi tidak sempurna, tapi disediakan dalam waktu katakan 1 atau 2 menit. Kita butuh yang cepat. Dalam memilih peluang pemulihan juga dengan memerhitungan track of dan risiko yang diambil. Yang sering orang lupa adalah risiko terlambat mengambil keputusan. Itu orang sering lupa sekali. Akhirnya berpikir waktu bisa nanti. Nggak ada kata nanti di sini. Nah, di hal ini yang kita harapkan menjadi risiko helping ya, management untuk tackle the ambiguity agar risk-taking-nya bisa terukur dan adaptability-nya menjadi naik. Ya, lanjut. Yang kedua, lanjut, Mas Eko. Menjadi risiko dengan direksi. Tadi sudah diangkat oleh Pak Hari, kita bicara governing bodies. Di Indonesia, executive governing bodies adalah direksi. Kita bicara, kalau direksi, apa yang menjadi risiko? Menyediakan informasi dan kajiannya kepada mereka agar dalam proses pemilih keputusan dapat meningkatkan ya value, tingkat keyakinannya juga makin baik dan tetap memperhatikan prudent. Ada rambu-rambu, rata kelola dan kepatuhan di sini. Ada istilah risk appetite, risk tolerance, risk capacity dan segala lainnya. Informasi juga diambil dari data analytics membuat confidence level of decision 98 persen. Mimpi, Bapak-Ibu. Ya, kalau 98 persen, 99 persen, tunggu 1-2 bulan lagi datanya cukup, ya, terlambat. Tapi juga kita nggak bisa dengan 0 persen atau 10 persen. Ada beda kata hati-hati dengan sembrono. Ya, kita bisa buat mistake dan itu bisa dipahami. Tapi kalau mencurangi, itu nggak bisa dipahami. Karena kalau mencurangi, itu tolerans kita. Nya 0. Tapi kalau mistake, ya itu adalah area di mana hal yang masih bisa kita terima. Nah, hal-hal seperti ini menimbulkan suatu courage dan confidence agar kita bisa inform decision making demikian rupa sehingga kita nggak terombang-ambi dengan complexity. Ya, lanjut. Mas Eko. Mas Eko, ya. Di sini juga kita lihat government body Indonesia ada Dekom, ada Dewas, ada Dewan Komisaris, ada Dewan Pengawas dengan Komite-Komitinya, entah Komite Audit, Komite Komantar Risco, dan lain-lain. Yang kita harapkan di sini, sehingga risiko akan mendukung peran pengawasan yang dilakukan oleh organ-organ yang tadi, yang terlibat. Misalnya, melalui penetapan selera risiko, toleransi risiko, mungkin toleransi risiko di masa-masa COVID harus diperlebar sedikit, tapi tidak bisa dibiarkan semuanya. Sehingga akhirnya antara kecurangan dengan kesalahan campur. Tidak bisa. Kita tetap harus menjaga ya bisa ada salah, tapi tidak boleh ada kecurangan. Misalnya seperti itu. Kajian risiko juga itu diperlukan sembilan rupa agar secara prinsip kita tetap bisa berpegang teguh, sehingga walaupun ada ketidakpastian, understanding kita terhadap prinsip yang kokoh ini akan membantu kita dalam perjalanan pengambilan keputusan dan action. The last, ya, Mas Eko, Mas Eko bisa. Ya. Nah, di sini kita menarik kita melihat. Management risiko tidak sendirian di second line of defense. Ada fungsi-fungsi lainnya. Di sini kita lihat. Di saat kita bersama-sama, entah dengan kepatuhan, dengan quality assurance, dengan katakan tim, tim pengawasan yang lain, kita bangun sembilan rupa, kemampuan kita agar tetap resilient, tetap fokus kepada visi yang mau kita capai, tetapi kita juga tahu selain ada visi kita, juga ada masalah-masalah saat-saat ini yang harus kita tangani. Bersama-sama dengan fungsi lainnya. Dan juga jangan lupa bahwa kita juga harus bersama-sama dengan audit internal. Di sini, karena kita bicara audit juga, harus melakukan audit terhadap juga perkembangan dinamika risiko. Tadi sudah diangkat oleh Pak Hari, ada rispid, dan lain-lain. Di situ gue melihat luar biasa sekali, tim audit internal juga Eja, bisa mungu. Halo Pak Anton. Ya. Tadi suara Bapak sempat terputus Pak. Monggo, silakan dilanjut Pak. Oke. Yang di sini ya Pak ya. Saya lanjut aja Pak ya. Monggo, silakan Pak. Mas Eko, bisa lanjut saja. ini sebenarnya adalah penutup, penutup saya penutup, yang akhirnya, ujung-ujungnya apa sih, kita mau bicara di sini, jangan lupa, di sini kita juga tetap menekankan, three lines of defense, itu membuat, menjadi satu kesatuan yang sangat, sangat cair, bagaimana kita melakukan government measures, tetapi kita bagi-bagi berdasarkan fungsi, dan risk management dalam hal ini, berharap, tadi, dengan mereka melakukan pendukungan ke eksekutif organ, dengan mereka melakukan juga dukungan interaksi ke Dewan Pemas Oversight Organ, juga katakan, dukungan kepada first line organ, dan juga kepada third line organ, kita bangun namanya budaya resiko, kita tetap ambil keputusan, tapi kita mempertimbangkan, resiko mana yang bisa kita terima sedemikian rupa, dan pada saat COVID ini, sebetulnya dalam testing, yang punya budaya resiko, biasanya akan lebih agile, lebih resilient, tapi yang belum punya budaya resiko, mungkin akan kena dampak, luar biasa di awal, tapi jangan lupa, kita punya sempatan rebound, ya malah kita bangun kekuatan kita, kita anggap ini adalah satu hal, yang bahkan mungkin, jangan lupa, seperti Pak Hari tadi sampaikan, ada orang lupa, bahwa kadang-kadang menyampurkan resiko, ketidakpastian, dia akan menjadi resiko, kalau menghambat pencapaian objektif kita, tapi dari ketidakpastian, juga bisa timbul dua sisi, yaitu, opportunity dan threat, yang orang suka lupa, terjebak dalam threat terus-menerus, akhirnya, mereka tidak bisa mengelihat celah-celah juga, dari ketidakpastian ini, akan timbul dua sisi, dan, dalam hal ini, diingatkan oleh management risk, bahwa ada dua sisi resiko, resiko sisi bawah, kita tangani hal-hal bergurup, agar jangan sampai berdampak negatif ke kita, tapi orang suka lupa, ada upside risk, atau resiko sisi atas, yaitu gagal melihat peluang, kita, sini sangat terbutakan, akhirnya, tidak melihat peluang sama sekali, tidak bangun diri kita, tidak mengambil eksi apa-apa, tidak mengambil desain apa-apa, sehingga akhirnya, opportunity yang timbul dari kejadian ini, juga hilang, nah, nah, singkat jatah, Bapak, sebagai closing, management rico akan berusaha, untuk mengisi perannya, seperti kalau di sepak bola itu, seperti di middle field-nya, tim yang di tengah, dia ke depan, mendukung tim, mengambil keputusan, risk taking, dia juga ke belakang, untuk membantu tim, di dalam menjaga organisasi, jangan sampai, katakan terjadi erosi nilai, sedemikian rupa, sehingga, di harapan juga, mereka itu mampu nantinya, meningkatkan value, atau create value, dan mempertahankan value, atau protect value, so, creating and protecting value, is the most, and ultimate principle, of risk management, yang diharapkan dapat dijalankan, oleh unit, atau fungsi, atau peran, dan juga, demikian, wassalamualaikum, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anton, atas paparannya, wah luar biasa nih, benar-benar, langsung setengah jam, tepat sekali. Menarik sekali Bapak Ibu ya, yang tadi disampaikan, bahwa ada beberapa, catatan, yang saya, buat di sini, yaitu adalah, saat ini, yes, kita berada dalam suatu situasi, yang kita kenal, dengan nama FUKA, volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity, gitu ya. ini, ini sepertinya tidak ada yang menyaksikannya. Dan, ketika dalam situasi seperti FUKA ini, maka diharapkan agar manajemen risiko bisa menjadi midfielder, gitu ya, yang andal mengantar bola ke depan, agar teman-teman manajemen di lini pertama, mampu menggolkan peluang pemulihan, namun sekaligus juga, berkoordinasi dengan teman-teman midfielder lainnya, serta, apa namanya, bagian back, gitu ya, untuk menjaga, jangan sampai ada pencinderaan terhadap nilai. Nah, ini, ketika ini dimainkan dengan gaya bermain yang cantik, gitu ya, ala bola Brazil atau Argentina, maka ini yang kemudian secara kolektif, kita lihat bagaimana si organisasi mampu create and protect value, meskipun di tengah situasi yang serba sulit dan penuh tantangan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, jadi sekarang ini saya lihat partisipan kita sudah mencapai 370-an, ini naik turun, gitu ya, mudah-mudahan bisa terus naik, karena tercatat lebih dari 400, mudah-mudahan bisa ikut bergabung, meski di tengah jalan, peserta kawan Bapak-Ibu lainnya. Tidak berlama-lama, Bapak-Ibu sekalian, saat ini kita akan mendengarkan paparan yang ketiga dari Pak Chandra Hamzah. Sama seperti pembicara lainnya, Pak Chandra, waktu dan kesempatan kami berikan sekitar 30 menit. Silakan Pak Chandra, Jih, monggo, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera buat kita semua, makasih Pak Charles. Saya juga nggak menyebut nama belakangnya, Pak, takut kepleset nanti, Pak. Ya, jadi apa namanya ya. Saya tidak menyiapkan apa namanya, presentasi secara tertulis ya. Jadi kita bicara saja. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Ya, sebagaimana Bapak-Bapak, pembicara terlebih dahulu, Pak Hari, Pak Antonius ya. Saya perlu perkenalkan diri ya. Saya hadir dalam kapasitas saya selaku Ketua Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia. Nah, sekedar promosi juga. Jadi bukan cuma Pak Antonius, Pak Harit, saya juga boleh promosi ya. IKI itu didirikan pada tanggal 31 Juli 2004, Pak Bapak-Ibu sekalian ya, serta berarti sebulan lagi kita ulang tahun dalam suasana COVID. Ulang tahunnya entah pakai lilin virtual atau kado virtual kali ya. Nah, 2004 berarti sudah 16 tahun sekarang. Jadi IKI ini, tadi betul ya, disampaikan, mungkin saya miss ya, yang disampaikan Pak Antonius atau Pak Hari, Komite Audit itu memang akhirnya menjadi apa ya, mungkin satu-satunya di dunia ya, yang ada cuma di Indonesia, ini akibat mungkin dari krisis 98, kemudian ada undang-undang PT, dan kemudian timbulah, apa namanya, gagasan untuk membentuk Komite Audit sebagai organ dari Dewan Pemisaris ya, supaya fungsi pengawasan yang dibebankan kepada Dewan Pemisaris itu bisa dijalankan dengan efektif, dengan baik, karena itulah perlu tools, nah toolsnya itu yang kemudian terrefleksi dalam bentuk pembentukan Komite Audit dan Komite-Komite lainnya. Jadi ada Komite Audit, ada pemantau resiko, Komite nominasi, remunerasi ya. Nah, dalam hal ini saya selaku Ketua Komite Audit ya, ingin menyampaikan fungsinya Komite Audit. Nah, IKI, karena memang mungkin satu-satunya di dunia ya, saya juga perlu cek, perlu riset dulu ya, kali ya, yang jelas itu di Silikas Indonesia, juga melakukan pemberian sertifikat. Jadi, untuk menjamin, memastikan bahwa anggota dari Komite Audit memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan tugasnya, maka kami dari IKI melakukan pelatihan-pelatihan yang kita sebut sebagai CICB ya, yang lulus nanti kita berikan sertifikat, CICB, Certification in Audit Committee of Practices yang sudah berlangsung sejak 2016. Jadi, mulai dari 2004, sertifikasinya baru kita jalankan di 2016 dan sampai sekarang sudah mencapai batch yang ke-13. Nah, mungkin dalam waktu yang tidak terlampau lama lagi, mungkin dalam tidak terlampau lama lagi, kita akan melakukan batch berikutnya yang dilakukan secara secara online, karena kondisinya sekarang. Dan kemudian pembelian sertifikasinya baru berjumlah 331 orang. Jadi, kalau kita compare misalnya, apa namanya, jumlah PT di Indonesia ada berapa sih, badan hukum, kita bisa cek sebenarnya itu di Kumham. sementara sertifikasinya baru 331 orang. Katakanlah, satu PT itu dua orang anggota Committee of Audit. Karena minimal ya. Jadi, ada ketentuan bahwa Committee of Audit itu terdiri dari minimal tiga orang ya. Satu orang itu dari Dewan Komisaris, yang dua non-Dewan Komisaris. Nah, kalau dibagi tiga, baru 100 PT ini. Jadi, masih banyak, sangat banyak sekali PR IKI untuk memastikan bahwa anggota IKI memiliki sertifikasi sebagai Committee of Audit. Nah, dalam rangka itu juga pendidikan apa ya, pendidikan berkelanjutan, pendidikan dasar, kami apa namanya, melakukan beberapa kerjasama dengan Pak Hari kemarin, hari Senin ya, Senin Pak Hari ya? Senin Pak, Nah, Senin kita bikin MOU, kemudian juga dengan IAI kita bikin MOU, karena ini apa ya, saudara dekat lah ya, internal audit. Jadi, Committee of Audit itu punya-punya apa ya, mitra yang sangat dekat gitu ya. Pertama, internal auditor. Nah, itu ranahnya Pak Hari ya. Dan kemudian, akuntan publik, external auditor. Nah, itu IAI, ada ikatan akuntan publik ya. Nah, jadi memang supaya kerjasama ini bisa dilakukan dalam masalahan tugasnya kerjasama dengan baik. Oke, itu persekitaran perkenalan. Nah, mengenai tugas Komite Audit, Bapak-Bapak bisa lihat ya, membantu Dewan Komisaris. Yang saya ingin sampaikan dalam kondisi ini adalah begini, pertama-tama bahwa dalam melakukan audit dalam melesarkan tugasnya, begitu juga dengan internal auditor ya, begitu juga dengan Komite Audit, begitu juga dengan Komite-Komite yang lainnya, kita tidak bisa terlepas dari objektifnya perusahaan. Jadi, jangan sampai yang ini yang mungkin beberapa terjadi, mudah-mudahan nggak terjadi ya, bahwa auditnya, audit planningnya fokusnya kemana, tujuan perusahaannya kemana. atau saya balik, fokus perusahaan kemana, audit planningnya, tujuannya, arahnya ke arah yang berlawanan. Nah, dalam kondisi yang sekarang, maka hampir setiap perusahaan melakukan revisi. Revisi rencana kerja, hampir semuanya. Nggak ada perusahaan yang tidak melakukan revisi. Baik cara kerja, revisi target pendapatan, penerimaan, semuanya dilakukan revisi. Oleh karena itu, harusnya audit planning yang sudah dibuat, juga harus dilakukan revisi. Jadi, apa namanya, tadi mungkin Pak Cahres ya, jadi, second line maupun third line, itu, bukan hanya dalam kondisi COVID. Dalam kondisi tidak COVID pun, yang namanya second line sama third line, itu memang harus mendukung apa yang dilakukan pencapaian yang 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 dikerjakan oleh first line-nya. Jadi, jangan ya first line-nya ke arah ke kiri, second line-nya ke kanan, second line-nya malah balik kanan. Jadi, itu, dalam kondisi apapun, itu memang mesti seirama. Nah, oleh karena itu, apa namanya, dalam kondisi yang sekarang, maka, harus dilakukan perbaikan revisi terhadap audit planning yang ada. Yang mana yang perlu kita audit? Beberapa perusahaan, kebetulan saya juga komisaris ya, beberapa perusahaan menutup beberapa cabangnya, audit planning-nya ingin melakukan audit terhadap 50 cabang, dan cabangnya ditutup 70. Kemudian, apa cabangnya sudah tidak penting lagi, karena sudah dalam kondisi sekarang, sudah tidak penting lagi ada cabang. pahamannya. Atau menutup sebagian divisi yang lain, divisi unit kerja yang lain, salah satu unit kerja. Masa auditnya mesti lihat ke sana. Perusahaan merubah tujuannya, merubah fokusnya, bukan tujuan, merubah fokusnya. Maka audit planning-nya juga perlu diubah. Nah, oleh karena itu, yang pertama-tama yang harus dipahami oleh para, oleh, apa ya, second line, third line, adalah memahami kembali. mencoba memahami kembali fokus dari perusahaan. Supaya kita bisa sesuaikan. Nah, agak lompat sedikit. Dalam kondisi yang sekarang, beberapa hal, beberapa kata-kata sakti ya, yang selalu saya ungkapkan, tapi mungkin juga orang lain juga ungkapkan. Pertama, pertama, dalam kondisi sekarang, COVID ya, kata yang pertama adalah jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Kata yang kedua adalah, tetap tingkatkan dan jaga produktivitas. kata yang ketiga adalah, harus selalu melakukan adaptasi. Karena perubahan sangat cepat. Jadi, jaga kesehatan, jaga produktivitas, dan adaptif. Nah, ini yang juga perlu dilakukan, kalau menurut saya, perlu dilakukan oleh, katakanlah, kalau dalam hal ini komite audit, perlu dilakukan oleh komite audit, dan internal auditor, dan risk management, yang tadi disampaikan Pak Antonius. Nah, apa namanya, tujuan perusahaan pasti berubah, tetapi kita semuanya WFH sekarang, tujuan perusahaan berubah, bagaimana kerjaan kita tetap jalan, sesuai dengan tujuan perusahaan yang berubah itu. Nah, itu, proses adaptasi itu yang harus dilakukan secara terus-menerus. Ya, tadi kalau Pak Haji bilang, interview bagaimana? Ya, mungkin dulu jengah ya, kita VKON ini jengah, kayaknya ada yang kurang. Sekarang mau nggak mau, ini mesti diterima. Mesti diterima. Tanda tangan elektronik, dulu kita masih, apaan sih itu? Tapi sekarang bukti elektronik, tanda tangan elektronik, mesti diterima sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kita. jadi, dalam kondisi yang sekarang ini, maka tetap jaga kesehatan, tetap jaga produktivitas, harus, ya. Karena kalau produktivitas menurun, maka ekonominya makin terpuruk dan selalu adaptasi. Nah, untuk komite audit sendiri, bagi pengalaman saya, bagi komisaris, dan dari berbagai peraturan yang ada, pertama kita perlu lihat dari komposisinya. Minimal tiga orang, mungkin satu komisaris, dari anggota dan komisaris, bagaimana dua yang lain? Beberapa peraturan menyatakan background mereka mesti punya background akuntan. beberapa yang lain industri-nya. Jadi, kalau kita bisa simpulkan ya, untuk komite audit, paling tidak komite audit ada satu orang yang mengerti mengenai akutansi, mengenai keuangan, ada satu orang yang tahu mengenai industri, dan ada satu orang yang tahu mengenai regulasi, ahli regulasi. Apabila seorang dewan komisaris yang merupakan ketua komite audit misalnya, adalah orang yang tahu, paham, ahli dalam bidang keuangan, maka dua anggotanya, carilah yang mengerti industri-nya, dan carilah yang mengerti regulasi. Saya tidak mau bicara mengenai masalah background pendidikan ya, tapi tahu regulasi, paham peraturan perundangan-undangan, ketentuan dalam bidang tersebut. Jadi, tahu industri-nya, tahu keuangan, punya background akutansi, dan tahu regulasi. Nah, ini kondisi yang ideal. Kondisi yang ideal, dengan kondisi inilah yang kemudian komite audit bisa menjalankan tugasnya. Hal yang lain, berikutnya adalah, dengan siapa komite audit bermitra? Tadi, panelis sebelumnya sudah menyampaikan, internal auditor bertanggung jawab kepada BUD. Memang, Pak Hari ya, kondisi sekarang begitu secara regulasi. Secara regulasi. Cuman, kita perlu lihat juga secara regulasi juga, bahwa ketua internal auditor di satu perusahaan, itu dipilih dengan persetujuan Dewan Komisaris. Dipilih dengan persetujuan Dewan Komisaris. Berarti, sebenarnya ada garis ke Dewan Komisaris. itu yang pertama kalau kita bicara aturan. Tetapi dalam praktek, dalam praktek, bahwa komite audit bisa berkomunikasi langsung dengan internal auditor. Dalam beberapa perusahaan yang pernah saya jalani, bahwa seluruh laporan internal audit, itu diminta oleh Dewan Komisaris melalui komite audit. Nah, jadi komite audit ini merupakan mitra kerja yang sangat erat dengan internal auditor. dari internal auditor inilah kemudian komite audit bisa melihat hal-hal apa saja yang ditemukan dalam keseharian, yang dilakukan oleh garis pertama, lain pertama. Nah, dari situlah kemudian komite audit lihat mana yang penting, mana yang signifikan, mana yang material, disajikan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan, memberikan, Komisaris bisa memberikan saran-saran dan pengawasan kepada dari. itu hal yang pertama. Jadi dengan internal auditor hubungannya sangat erat dan komunikasi, kerja, harusnya bisa dilakukan secara lebih cair. Yang kedua, yang selanjutnya adalah bahwa komite audit dengan komite pemantau risiko sebenarnya dalam praktik itu tidak bisa dipisahkan. saya lo, katakanlah komite audit itu pos. komite pemantau risiko itu prep. Kalau kita pecah secara kaku silo seperti itu, maka ini tidak akan jalan. Karena bagaimanapun hasil dari yang diketahui oleh komite audit dari internal auditor, itu merupakan bahan buat komite pemantau risiko untuk memberikan nasihat kepada Dewan Komisaris agar memperhatikan second line-nya. Jadi jangan sampai komite audit jalan sendiri, komite pemantau risiko jalan sendiri, apa yang faktual telah terjadi, komite pemantau risiko nggak tahu. Jadi kerjasama antara komite audit dan komite pemantau risiko itu harus dijalankan dengan baik. Jadi pemisahan tegas antara komite audit dan pemantau risiko menurut saya sih suatu kekeliruan karena apapun yang ditemukan di audit itu merupakan bahan buat pemantau risiko. Begitu juga sebaliknya. hal yang terakhir yang bisa saya sampaikan adalah bahwa dalam kondisi COVID ini tadi sudah saya sampaikan tetap jaga produktivitas dan kemudian lakukan adaptasi sejalan yang disampaikan oleh Pak Antonio justru dalam COVID ini maka perusahaan karena saya justru perusahaan punya peluang melakukan hal-hal yang cukup material untuk menganalisa supaya bekerjanya menjadi lebih efektif menjadi lebih efisien dan melihat hal-hal apa saja yang bisa dilakukan peluang apa saja yang bisa dilakukan dalam kondisi sekarang. jadi perusahaan harus melihat bahwa ternyata selama ini kita banyak boros atau selama ini kita tidak efektif atau selama ini kita banyak hal-hal yang apa ya yang tidak efektif dan tidak efisien kita bisa membentuk pola kerja baru pola kerja baru yang tujuan perusahaan ini bisa tercapai dengan pola kerja yang lebih efektif dan lebih efisien. nah jadi justru ini kesempatan yang dalam kondisi normal kita tidak berani lakukan yang dalam kondisi normal kita tidak berani lakukan karena ya kondisinya berbeda nah dengan kondisi yang tidak yang katakanlah agak berbeda ini maka perusahaan seharusnya bisa melakukan banyak hal untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih efektif dan lebih suka. mungkin itu-itu saja yang bisa sampaikan Pak Charles ya jadi pertama kalau disumur sedikit mengenai komposisi komite audit tugas komite audit kemudian mitra kerja komite audit tidak boleh ada dinding yang terlampau solid antara komite audit dengan internal auditor komite audit dengan komite pemerintah risiko supaya apa yang diperoleh itu menjadi bagian yang utama menunjang tercapainya objektif perusahaan karena objektif perusahaan itu merupakan jiwa dari pelaksanaan audit pelaksanaan manajemen risiko tanpa pemahaman itu maka ini masing-masing jalan sesuai dengan maunya sendiri itu saja Mas Saras terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Pak Chandra Wah ini ringkas namun bernas gitu ya Bapak Ibu sekalian jadi beberapa catatan yang tadi sebenarnya juga sudah disampaikan oleh beliau langsung sebagai penutup namun apa namanya bahwa sinergi antar komite itu juga sebenarnya memberi gambaran kepada kita bagaimana sinergi antara ini pertama kedua dan ketiga ya di dalam satu organisasi agar dalam masa sulit ini bisa benar-benar derapnya seirama gitu jadi saya teringat jadi apa yang disampaikan oleh Pak Hari tadi di awal bahwa ini ada masih menggunakan tiga lini gitu seolah-olah ada dinding pemisah tapi sebenarnya dinding pemisah ini jangan menjadi satu tembok yang membuat masing-masing ini jalan sendiri-sendiri harusnya kan fokus ketiganya ini adalah pada si sasaran tadi gitu ya antara first line second line third line ini harusnya jadi apa brosis nih brosis ya kalau ketemu itu harusnya hopeng gitu ya jangan wapasan di tengah jalan mau ke kantin jadi nggak jadi gara-gara ada internal auditor di kantin nah mudah-mudahan ini juga menjadi masukan bagi kita semua khususnya ketika teman-teman internal auditor apa namanya melakukan koordinasi dengan Bapak Ibu yang ada di komite audit jalan komisaris seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Chandra baik Bapak Ibu sekalian jadi ketiga panelis ini luar biasa sekali sudah menyampaikan paparannya masing-masing ini saya melihat di dalam grup chat sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mudah-mudahan bisa terakomodasi semua namun kalau tidak bisa mohon maaf karena apa namanya mungkin pertanyaan ini terlalu banyak untuk bisa dijawab satu persatu ada beberapa catatan dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang sudah saya coba rangkumkan gitu ya saya akan mulai dengan apa namanya ya flow pertama ya ini untuk Pak Hari ya nah Pak Hari ada pertanyaan yang menarik disini adalah penerapan menggunakan oke ini tadi sudah terjawab apakah penerapan menggunakan principle based artinya conditional untuk kondisi entitas ya terus lalu kemudian ini di lembaga saya ini ada pertanyaan ini Pak Hari di lembaga saya ada divisi monitoring dan evaluasi dan ada direktorat internal audit ya bagaimana baiknya batasan kewenangan masing-masing bila mengikuti webinar sebelumnya wah ini webinar dimana nih tapi gak jelas disampaikan ada agile audit sepertinya internal audit masuk ke peran monitoring dan evaluasi mohon pandangan Bapak terkait dengan hal ini gitu ya terus selalu kemudian satu lagi yang bisa saya ambil itu adalah three lines of defense berbeda dengan three line model yaitu adalah pada peran senior management yang di dalam three line of defense model itu tidak tampak ya nah oh three line model itu tidak tampak nah peran senior management tadi yang sempat disebutkan oleh Bapak ini sebenarnya fokusnya dimana nih Pak yang senior management ini atau kalau dalam konteks Indonesia yang tadi Bapak sebutkan direksi dua pertanyaan dulu untuk Pak Hari nanti saya akan bergerak ke pertanyaan selanjutnya ke panelis yang lain monggo Pak Hari silahkan makasih Pak Charles makasih Bapak sekalian jadi kalau ada berbagai macam support guidance dan control function monitoring function itu bisa terjadi banyak Pak jadi bisa risk management bisa quality bisa safety health bisa juga monef boleh juga di situ Pak jadi memang misalnya untuk memonitor budget misalnya dan sebagainya pengeluaran ada satu divisi monef sendiri atau rainbank atau apapun itu boleh dibuat nah itulah yang ada di kelompok support guidance dan challenge atau control function semacam itu jadi itu bisa dibuat di situ nah sedangkan internal audit ini adalah di third alliance memberikan assurance ya atas berfungsinya risk dan control yang itu gitu loh jadi internal audit diharapkan independen gitu loh independen jadi dalam tanda petik bukan apa namanya punya reporting lain komite audit atau kepada komisaris gitu loh jadi gitu jadi itulah bedanya jadi internal audit harus punya reporting lain kepada komisaris kemudian ini sedangkan yang monef dan sebagainya itu menjadi sebuah fungsi yang kelompoknya tadi kan tadi ada empat kelompok ya kan ada leadership dan oversight itu yang governing body kemudian ada strategy execution itu adalah management ya kemudian ada support guidance control monitoring atau challenge function itu ya berbagai yang diperlukan sesuai kebutuhan internal audit adalah memberikan independent assurance gitu jadi konsinya independence atau ada atau enggak gitu loh ini semacam itu nah terkait dengan itu sehingga direkturat internal auditor harusnya punya yang tadi saya bilang ada juga pertanyaan bagaimana maksudnya dua boss gitu ya dual reporting lain maksud saya semacam itu jadi ya harusnya kalau di luar kita di negara lain itu ada garis solid dari internal audit kepada komite audit atau komisaris semua akil komisaris itu namanya technical reporting atau functional reporting jadi yang dilaporkan adalah temuan temuan tindak lanjut dan sebagainya itu ke komite audit komisaris kemudian ada titik-titik itu namanya adalah administrative reporting kepada dirut itu laporannya apa laporannya adalah misalnya rencana audit anggarannya personelnya dan sebagainya jadi administrative reporting administrative kepada dirut kemudian finding technical functional reporting kepada komite audit itu di luar sana gitu ya nah di kita mungkin itu agak susah ya sekarang ini jadi tetap yang temuan tetap ke dirut tapi ada titik-titik kepada komite audit nah itulah maksud saya punya dua bos semacam itu jual reporting lain kalau sampai sekarang hanya satu ke dirut saja sebenarnya kita ya harus prihatin gitu loh ini belum belum berjual gitu loh harapannya seperti yang di luar ada technical reporting kepada komite audit komisaris titik-titik kepada dirut tapi kalau nggak bisa begitu ya dibalik lah yang solid kepada dirut yang titik-titik kepada komisaris paling nggak itu jadi harus ada jual reporting lain maksudnya itu nah kemudian hilangnya tulisan senior management ya Pak ya jadi senior management kan tadi kita lihat itu disitu CCC semua kan chief apa chief operating dan semua itu namanya senior management termasuk CEO nah jadi di dalam yang baru itu disebutnya management saja kelihatannya management saja disitu karena ya sehingga governing body dalam hal ini board of directors yaitu komisaris plus dirut itu menjadi apa governing body untuk memberikan strategy leadership dan oversight yang penting semacam itu jadi apa namanya senior management dalam tanpetik mungkin tidak hilang ya tapi menyatu di dalam yang disebut management disitu sehingga peran dirut memang ya di dua pihak governing body dia juga gitu kan general management dia juga yang lead kemudian satu lagi Pak mungkin yang saya jawab mengenai observasi dalam remote audit ada pertanyaan Pak Charles yaitu apakah bisa atau tidak ya ini bisa juga Pak banyak yang sudah menjalankan juga observasi dalam remote auditing kan tadi evidence kita dari interview dari dokumen observasi atau data analitik nah yang observasi ini bisa juga dilaksanakan ada banyak ininya misalnya dengan live streaming juga bisa kalau kita melihat kondisi pabrik kondisi kantor live streaming tapi ini biasanya terbatas dengan jaringannya kan apakah jaringan bisa menjangkau seluruh pabrik jaringan wifi maupun jaringan mobile shell gitu semacam itu kemudian dengan live streaming yang kelemahannya adalah tunnel view jadi yang dilihat adalah ke depan aja kanan kirinya kalau ada yang nggak beres bisa diumpetin ya kita nggak bisa lihat kemudian dengan apa namanya live streaming problemnya juga ambient noise ya noise yang itu bisa terdengar alternatif dari live streaming kita bisa meminta still photo atau still video tentunya auditor yang menentukan mana yang harus di video mana yang foto dan sebagainya tapi bukan live ya kan alternatif ketiga tentunya ya kalau kan sekarang udah ada CCTV yang bisa kita lihat juga dari kejauhan jadi bisa saja observasi melalui remote mungkin sebentar itu Pak silahkan oke baik terima kasih Pak Hari berikutnya ini ada pertanyaan tapi diajukan untuk Pak Hari dan Pak Anton jadi mohon Pak Hari dulu memberikan jawaban lalu setelahnya Pak Anton nah ini pertanyaannya adalah ini diawali dengan satu pandangan gitu ya mungkin kita harus merubah pola pikir kita bahwa manajemen resiko itu bukan support function tetapi harus dijadikan core function di mana risk management harus dijadikan dasar dari pengambilan keputusan strategis nah monggo ini Pak Hari dulu lalu setelah itu Pak Anton silahkan memberikan pencerahannya silahkan Pak Hari ya terima kasih Pak Charles terima kasih pertanyaannya sangat bagus ya jadi malah sebenarnya gini kalau porter kan membagi dua ada core function yang di atas semudian supporting ya SDM dan sebagainya general effort supporting function Porter membagi dua zaman dulu gitu nah begitu berkembangnya profesi kita kalau menurut saya sebenarnya harusnya ditambah satu ada core function ada supporting function core itu merubah input menjadi output produksi dan supporting adalah SDM GA dan sebagainya nah kelihatannya perlu ada satu kelompok lagi yang di belakang yang namanya bisa disebut assurance dan control function atau monitoring function yang isinya ya kita-kita mismanagement interaudit compliance quality safety dan sebagainya karena si assurance supporting function ini membantu baik yang core pun baik yang supporting sebenarnya jadi memang saya juga tapi belum pernah ada diskusi ya intinya saya juga dari dulu memimpikan mesinnya porter ini tambah satu lagi bukan hanya core dan supporting tapi ada seperti kita kita itu sebenarnya tersendiri karena kita membantu core maupun membantu supporting semuanya gitu semacam itu jadi kalau saya gambar porter saya sudah tambahin yang di belakang jadi yang atas core bawahnya supporting saya ada yang di belakang yang assurance atau control function ya kita-kita itu jadi itu seperti itu kalau dari sisi function kalau dari sisi bahwa dia suruh apa namanya dalam keputusan sehari-hari menggunakan mismanjaman nah yang di function itu kan yang support support dari risk management itu ada function tersendiri tetapi risk managementnya sendiri itu harusnya ada di masing-masing apa namanya operasional pekerjaan entah core atau entah supporting dia melakukan risk management kalau functionnya ada sendiri tapi risk managementnya adalah semacam itu makanya misalnya kosong itu kan definisinya risk management itu apa sih adalah budaya adalah praktek-praktek adalah capabilities gitu loh jadi bukan bukan suatu unit atau apa tapi ya praktek-praktek capabilities nah dia ada di mana ya ada di semua di core maupun supporting melakukan itu jadi mereka yang melakukan dan itu melekat menjadi satu lah bukan kerjaan tambahan budaya praktek-praktek atau capabilities yang ada melekat di situ semua jadi itulah kenapa memang setuju pak jadi memang harus sedangkan kita-kita kelompoknya functionnya itu mungkin menjadi assurance function atau control function atau apapun yang lebih cocok tapi sebagai tambahan dari bagiannya porter yang dia bilang core kan sudah cukup lama deh dua tahun yang lalu perlu kita rubah misalnya gitu pak terima kasih baik terima kasih Pak Hari monggo Pak Anton sharing pencerahannya pak mas Eko tolong tidak di mute Pak Anton mas Eko tolong supaya tidak di mute Pak Anton oke kalau sudah ya saya di mute tadi-tadi dibekap sama Pak Eko saya tidak akan mengulangi apa yang disampaikan Pak Hari tapi kita balik lagi kalau kita bicara core function atau core process itu harus berkaitan dengan bisnis itu menghasilkan value-nya apa kalau perbankan kredit misalnya ya core-nya kredit bukan menjadi risiko core-nya tetapi pemberian kredit itu bisa menjadi bencana kalau tidak didukung oleh proses menjadi risiko bisa juga akan menjadi bencana kalau tidak ada juga assurance daripada katakan line of defense jadi saya kasih gambaran seperti begini Pak Carlos misalnya atlet memanah saya atlet berenang Pak Hari atlet catur masing-masing dari kita harus punya satu kemampuan menjadikan input kita sendiri semua Pak Hari jadi jagoan bidang catur saya jagoan bidang berenang Pak Carlos dari bidang memanah tapi kita semua juga sama harus jaga kesehatan harus memastikan latihan kita tidak membuat otot dan tulang kita malah patah nah disini saya manajemen risiko itu ada dimana-mana dan kalau kita bicara singgungannya dengan proses utama dia harus memampukan si proses utama itu mencapai tujuan atau objektifnya misal kalau perbankan ada perbankan yang satu memberikan proses kredit memberikan kredit dalam 3 hari ada yang bilang oh saya satu hari itu tetap pemberiannya proses kredit tapi pemberian proses kredit 3 hari dengan 1 hari mungkin profil risikonya beda dan mungkin penanganan juga risiko juga akan beda nah disini kita bicara risiko enabler dia akan memastikan agar proses itu bisa berkembang dan kemudian boleh ya saya tambahkan sedikit pacaran kalau kita melihat sekarang dunia ini berubah orang tidak orang tidak lagi hanya terbutakan atau katakan terbuai dengan apa yang kore bapak ibu sama saya kalau dulu cari makanan cari yang enak tapi sekarang belum tentu hanya cari yang enak cara proses pemesanannya juga cara pelayanannya juga akurasi di dalam pemberikan sebon atau penagihan juga kita gak bisa lagi sekarang kita melihat karena value creation sekarang sudah banyak bercampur apalagi zaman digitalisasi maka kita bicara experience not only product semua ngasih produk yang sama kurang lebih tapi perbankan yang memberikan suatu pelayanan suatu pengalaman suatu experience yang mungkin didukung dari proses pendukungnya memberikan suatu value yang lebih besar kurang lebih seperti itu Pak jadi sudah selama hari saya hanya memberikan tampan ilustrasi terima kasih Pak baik Pak Anton ini ada satu lagi nih pertanyaan untuk Pak Anton jadi disampaikan bahwa dalam masa pandemik ini banyak banyak fungsi perusahaan yang dalam tanda petik itu dipaksa untuk dikurangi dengan kemudian digantikan oleh keberadaan satu infrastruktur IT yang sebagai sistem informasi kemudian memampukan proses bisnis itu tetap bisa dijalankan secara remote secara jauh gitu ya baik itu untuk layanan pelanggan untuk produk delivery bisanya digantikan dengan cara outsource marketing dan lain sebagainya nah ketika mulai masuk di dalam new normal ini menurut Bapak apakah sebaiknya kita harus kembali ke situasi sebelumnya ataukah justru malah apa yang sudah dimulai ketika social distancing physical distancing ini berjalan malah kemudian menjadi satu katalisator untuk perubahan agar supaya si bisnis ini bisa pulih dengan 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 cara yang cepat kira-kira kalau tren internasional seperti apa Pak kira-kira begitu jawabannya Pak begitu jawabannya atau begitu pertanyaannya kira-kira begitu pertanyaannya Pak mohon maaf kalau jawabannya sedia silahkan Pak Anton terima kasih beberapa pertanyaan yang diangkat kalau kita lihat new normal akan terjadi dalam pengertian kita tidak akan pernah kembali dengan cara yang kenapa kita sekarang dipaksa dipaksa dengan suatu kondisi dan ternyata kita menyesuaikan diri kalau dulu saya hanya katakan saya hanya melakukan telekonferens itu dua bulan sekali karena saya betul komisaris perusahaan asing juga yang harus telekonferens dan juga perusahaan Indonesia yang katakan harus bertemu dulu hanya dua bulan sekali sekarang telekonferens saya dua kali sehari dan ternyata hal ini juga bisa bisa mewujud dalam suatu keputusan-keputusan yang kualitasnya juga bisa disejajarkan dan bahkan lebih berkualitas karena waktunya juga dibatasi sehingga semua orang harus siap tidak hanya bawa badan saja di dalam rapat nah ini membawa kemudian kita dari terpaksa menjadi biasa kalau jadi biasa kemudian eh kalau nggak dilakukan kayak nggak nyaman nah kembali kemari kita nggak akan bisa lagi Bapak Ibu akan menghadapi juga situasi di mana kalau kita nggak berubah pesaing kita berubah industrinya berubah pasarnya berubah dalam hal ini kalau kita melihat saya sebetul tadi sudah memberikan jawaban di watchar ada lima step yang perlu diperhatikan memang kita sekarang sibuk untuk resolve the current issue habis itu bangun resilience kita biasa dengan cash management yang kuat untuk katakan 3-6 bulan ke depan kita lakukan stress testing kadang kalau nggak tidak kita semua akan babak belur tapi yang penting lagi adalah 3 step untuk cutenya pertama what kind of the successful return return to the business bisnis model kita berubah atau kita bisnis kita berubah apakah demand kita berubah industrinya dan lain-lain itu harus kita pastikan paham kalau periksaannya setelah itu terjadi kita harus mampu melakukan reimagination we need to reimagine what kind of the market will be apa percepatan yang terjadi industry 4.0 industry 5.0 tadinya dipilihkan tahun 2025 2030 jangan-jangan tarik tahun 2021 pertanyaannya kemudian do we have enough reimagination dan yang akan membuat kita harus reform reform ini bukan hanya struktur organisasi tapi juga reskilling orang reformatting the jobnya reformatting the way we do nah disini jadi kita ada resolve the issue resilient to assure kita survive dalam waktu 6 bulan 1 tahun ke depan kalau nggak kita mati kemudian kita juga pikir bagiannya successful return dan reimagining atau reimagination untuk kita mencoba reform kebentuk yang baru kurang lebih seperti itu Pak digitalisasi cannot be avoided so either we wait atau we serve among digital movement itu sendiri kurang lebih seperti itu Pak terima kasih terima kasih pertanyaan berikutnya ini untuk Pak Anton dan Pak Chandra Hamzah wah menarik nih jadi nanti mohon berkenan Pak Anton dulu yang memberikan pencerahan lalu setelahnya Pak Chandra Hamzah dipergilakan jadi pertanyaannya ini adalah begini ini semisal mungkin ini khususnya dalam konteks katakanlah misalnya dalam konteks pemulihan gitu ya terus lalu kemudian pemulihan bisnis maksud saya terus lalu kemudian ada finding internal audit yang sebenarnya bisa terjustifikasi dalam konteks tadi pemulihan gitu ya dan ini masih masuk di dalam within selera atau toleransi risiko dari dari para manajemen puncak nah pertanyaannya adalah apakah memang hal tersebut mungkin terjadi sebenarnya bagusnya gimana sih apakah memang tetap harus kaku gitu ya ataukah kita boleh dalam terdapat kompromis dengan satu judul besar pemulihan bisnis dan ketika memang hal tersebut diizinkan maka idealnya yang memberikan approval itu siapa apakah dari manajemen ataukah dari dewan komisaris ataukah mungkin tengah-tengahnya komite audit nah kira-kira seperti itu pertanyaannya monggo Pak Anton dan setelahnya Pak Chandra Hamza kami bersilakan makasih Pak Charles saya dianggap lebih mudah dari Pak Chandra Hamza jadi duluan makasih itu Pak Pak pertama saya ingin memastikan bahwa risk management bukan kaku risk management ada aturan mainnya nah kalau kita bicara misalnya dalam suatu situasi konteks risk management juga harus kontekstual relevan dengan situasinya tapi bukan mengkompromi kalau saya bilang kita capturing the dynamic nah oleh karena itu the dynamic kalau kita bicara risk management kita harus tahu dulu risk capacity kita apa risk capacity kita apa dan kemudian risk appetite kita seperti apa kalau katakan kita dalam kandisi COVID ini kita coba lihat kita bongkar assumption kita dan kita juga lihat seberapa besar kita masih punya kemampuan melakukan simulated stress testing dan kalau mengubah band-nya atau range-nya dari risk tolerance atau risk appetite kita juga harus melihat kondisi yang ada seberapa besar kemungkinan dampaknya dan seberapa besar kemampuan kita dari situ kita masukkan koridor sehingga kalau misalnya ada internal audit ada finding kemudian kita melihat kalau misalnya finding-nya katakan ini adalah satu deviasi yang masih betul dalam risk appetite we shouldn't be worried it's a part of risk management tapi kalau itu sudah di luar risk appetite kita mesti melihat apa ini jangan-jangan memang kebodohan atau kecerobohan tapi kemudian menunjuk kepada ya covid nanti dulu kalau misalnya kita melihat memang situasinya berubah fondasinya berubah kita harus ubah dulu risk appetite-nya kita harus ubah dulu tapi bukan asal ubah begitu saja ada governing prosesnya this is it what we have to do dan kita juga harus kontekstual dan lain-lain misal kita appetite-nya kalau katakan cotton over pegawai itu hanya 5% tapi kita melihat dalam situasi gini pabrik gak jalan semua gak jalan dan lain-lain mungkin kita harus cari cara-cara bukan kita memecatnya cari cara seperti apa mungkin band-nya kita besar boleh sampai 10% tapi dengan ini-ini-ini gak bisa kita katakan menghandle satu situasi yang sudah berubah assumption-nya dengan ukuran yang dibangun dengan assumption dalam kondisi yang lain tetapi ada atur mainnya governing prosesnya nah siapa yang harus lakukan ya governing body siapa yang menentukan resipatat disana beberapa perusahaan misalnya itu direksi dan Dewan Komisaris sampai level tertentu tapi ada juga kemungkinan Dewan Komisaris plus dengan direksi nah disini kalau saya ditanya kan betulan saya juga chair komite audit beberapa tempat komite audit di Indonesia has no power has no authority lalu di kami mengusulkan boleh ya mempertimbangkan boleh memberikan masukan boleh tapi accountability and decision should be remain at the governing bodies AI Dewan Komisaris dan Direksi nah kurang lebih seperti itu Pak Charles oke baik terima kasih Pak Anton monggo silahkan Pak Chandra Hanza kalau pandangan Bapak kira-kira seperti apa ya terima kasih makasih Pak Charles pertama-tama yang mungkin kita perlu lihat adalah ini di tempatnya Pak Pak Hari ya jadi beberapa internal audit bagus beberapa juga nggak bagus jadi perlu mendeteksi bahwa ini apakah kecurangan atau karena kesalahan jadi kalau memang kecurangan itu ya selamat tinggal lah jadi niatnya ini mau curang atau memang karena kondisi atau asumsi yang berubah atau memang niatnya melakukan kecurangan atau fraud lah mungkin bahasa yang lebih lugasnya niatnya maling nah jadi itu harusnya internal auditor memiliki kemampuan untuk mendeteksi jadi temuannya itu ini tidak sesuai dengan peraturan oke tidak sesuai dengan peraturan tidak sesuai dengan ketentuan kenapa dia tidak sesuai dengan ketentuan itu perlu dideteksi nah yang kedua apakah temuan itu mengakibatkan kerugian buat perusahaan atau tidak itu juga perlu dideteksi karena kalau kesalahan yang tidak menimbulkan kerugian atau kerugian tidak material tidak ada dampak besar terhadap perusahaan itu juga perlu dideteksi tentu saja tidak terlepas saja yang pertama ini kesalahan atau kesalahan atau apa namanya kecurangan nah yang selanjutnya adalah bahwa ini situasi berubah sangat cepat ya katakanlah kalau di perbankan restrukturisasi kredit dalam kondisi sekarang ribuan nilainya nilainya ya miliaran triliinan bahkan itu direstrak itu direstrak dalam waktu yang sangat pendek ya dalam waktu yang sangat pendek jadi saya ingin menggambarkan ini untuk memberikan apa gambaran ya menyampaikan ini untuk memberikan gambaran bahwa segala sesuatu akan berjalan sangat-sangat cepat perubahan sangat cepat oleh karena itu di bagian compliance-nya jangan menganggap bahwa first line-nya jukir balik melakukan tindakan-tindakan untuk melakukan penyelamatan sementara compliance-nya hidup-hidup tenang karena regulasinya mesti dirobah peraturan mesti dirobah SOP-nya mesti dirobah menyesuaikan yang ada nah kelihatannya mungkin mungkin saya salah tetapi sepertinya bagian yang compliance-nya tidak secepat berjalan di bagian first line-nya akibatnya first line-nya kedodoran karena tidak ada supporting tidak ada supporting aturan SOP cara kerja yang baru nah sehingga bagian first line-nya itu menjadi yaudah diskresinya menjadi demikian melebar nah oleh karena itu dalam kondisi yang sekarang adaptasi mesti dilakukan dengan cepat katakan sebagai contoh sah gak sih rapat ngambil keputusan dengan video conference kita gak pernah punya keputusan mengenai ini sebelum ini terjadi sebelumnya sah gak sih digital signature sah gak sih persetujuan dengan WA sah gak sih gak tanda tangan basah bagian bagian compliance-nya tidak tidak segera melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada nah jadi harusnya internal perusahaan harus segera melakukan proses perubahan SOP proses perubahan apa ya aturan untuk menyelesaikan kondisi yang ada dan ini saya melihatnya beberapa tertatih-tatih sementara yang di bagian depannya fronting-nya itu berjibaku untuk menyelamatkan perusahaan walaupun dalam kondisi yang seperti sekarang ada yang berjibaku secara murni ada yang apa ya curang juga mengenai siapa yang mesti memutuskan tadi benar Pak Anton ya bahwa komite audit tidak punya kewenangan memutuskan tidak pernah ada dalam aturan apapun dalam charternya atau dalam regulasi yang ada komite audit punya kewenangan memutuskan yang punya kewenangan memutuskan itu hanya komisaris dan direksi nah sekarang siapa yang mesti memutuskan perbedaan antara komisaris dan direksi itu ada thresholdnya untuk hal-hal tertentu perlu keputusan komisaris untuk hal tertentu cukup keputusan direksi keputusan direksi pun juga ada thresholdnya cukup misalnya dua direksi atau harus seluruh BOD atau cukup direktur utama saja nah di bawahnya pun ada pertingkatan-pertingkatan jadi siapa yang harus memberikan pilih terhadap temuan audit tergantung dari aturan internal masing-masing perusahaan jadi thresholdnya itu harusnya diatur nah dalam kondisi yang sekarang apakah threshold itu perlu dirubah kalau memang dianggap perlu dirubah silahkan dirubah karena kondisinya berbeda kondisi berbeda regulasi aturan SOP semuanya terlebih nah jadi kalau ditanya siapa yang memberikan persetujuan tergantung dari teso masing-masing mungkin itu Pak Charles baik terima kasih Pak Chandra selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Pak Chandra jadi ada dua Pak yang pertama itu adalah sebagai komisaris atau komite audit Bapak lebih memilih internal audit dan manajemen risiko itu sebaiknya di bawah satu divisi yang sama atau terpisah Pak ini mungkin berkaitan dengan koordinasi dengan si komite audit gitu ya itu yang pertama lalu yang kedua adalah nah ini tadi sudah sempat Bapak singgung sedikit nih Pak ketika atau di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini apakah pelaksanaan RUPS itu bisa dilakukan jarak jauh Pak apakah sah gitu kalau misalnya melalui Zoom atau dengan perangkat aplikasi lainnya seperti apa dampaknya terhadap pengambilan keputusannya Jih mau kau Pak dua pertanyaan itu kepada Pak Chandra oke yang pertama bahwa karena manajemen risiko maupun internal audit itu berada dalam line yang berbeda ya nah jadi karena berada di line yang berbeda maka sebaiknya itu dalam dua dua organ dua kotak yang berbeda antara manajemen risiko dan internal audit tetapi walaupun dalam kotak yang berbeda bahwa koordinasi diantara mereka kerjasama mereka tetap harus dijalankan karena bagaimanapun apa ya feedbacknya itu bolak-balik antara manajemen risiko dengan internal audit nah kemudian yang kedua mengenai RUPS jadi begini ini lagi-lagi tadi saya seperti saya sampaikan bahwa di kalau bisa tukang yang membuat regulasi itu selalu terlambat selalu gak engah bahwa ini sudah berubah jadi dalam aturan beberapa perusahaan ada aturan yang menyatakan begini untuk Dewan Komisaris rapat Dewan Komisaris hanya sah apabila diadiri oleh lebih dari setengah anggota Dewan Komisaris itu aturan yang yang ada kemudian untuk Komisaris non-independent kehadiran untuk maaf saya terobah dikit untuk Komisaris independen harus hadir secara fisik untuk Komisaris non-independent bisa hadir secara elektronik ya itu aturannya sampai sekarang belum berubah nah artinya kalau kita bicara mengenai masalah apa namanya kakuregulasi yang ada gitu ya maka secara elektronik belum diakomodir tapi apakah bisa diakomodir ya harusnya bisa caranya gimana ya roba aturannya nah apakah RUPS katakan begini saya ambil contoh di beberapa pengadilan pengadilan dilakukan secara elektronik pemeriksaan sahsi dilakukan secara elektronik sah sah bagaimana membuktikan kehadirannya ada tata caranya nah pertama ide untuk melakukan meeting pertemuan termasuk bahkan RUPS secara elektronik itu tidak ditindaklanjuti dengan how to-nya bagaimana caranya protokolnya bagaimana membuktikan kehadirannya bagaimana nah itu kita gak pernah bagian pembuat regulasi gak pernah mau melangkah kearah 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 itu gak mau melangkah kenapa ya mungkin karena kemalasan tetapi yang melangkah itu justru yang banyak melangkah itu bagian lain pertama yang lain pertama gak bisa bisa gak bisa harus melangkah kalau gak melangkah perusahaan bubar ya perusahaan bubar nah jadi apakah bisa dimungkinkan apakah legal mohon maaf aturannya belum ada jadi bagaimana buat aturannya tidak aja bisa secara elektronik ya submission gugatan di pengadilan bisa secara elektronik MA lebih responsif dibandingin yang lain nah kemudian saya ingin menambahkan sedikit yang sampaikan Pak Anton kita gak akan pernah kembali ke jaman dulu ya paling tidak selama vaksin belum ditemukan kita gak akan pernah kembali ke jaman dulu jadi zaman sekarang dan ke depan bagaimana caranya digitalisasi ya seperti ini kita jadi jangan saya mengajak untuk tidak perlu bermimpi sebelum vaksin ditemukan kita kembali ke jaman dulu apakah vaksin ditemukan atau gak ditemukan itu ada bagiannya lagi ada orang yang memikirkan untuk menemukan vaksinnya tetapi kemudian kita punya waktu katakan semenjak covid merebak sampai nanti vaksin ditemukan kita punya waktu yang cukup panjang untuk membuat pola hidup baru begitu vaksin ditemukan apakah kita akan kembali kita akan terbiasa nanti Pak Anton kita akan terbiasa buat ternyata ini lebih efektif dan lebih efisien sementara obyeknya tercapai nah sebagai contoh mungkin ada bank yang begini melakukan pemberian kredit secara elektronik mungkin gak mungkin pembukaan akun secara elektronik mungkin gak mungkin sudah ada masih kredit secara elektronik mungkin gak mungkin bagaimana legalisasinya dibuat aturannya jadi apa namanya ya bermimpi dikembali ke masa sebelum covid menurut saya itu pun jangan dilakukan lah kita harusnya melihat ke depan bahwa ini tetap harus jalan harus produktif nah bagaimana kita tetap produktif dalam kondisi yang sekarang karena kalau ekonomi gak jalan produksi ternyata gak jalan ya kita makin jauh terpuluh jadi bagaimana dengan kondisi ini kita tetap produktif mungkin itu Pak Charles ya baik Pak Sandra asik deh kalau denger Bapak menjelaskan enak gitu kayaknya para Bapak memang enak cocok buat jadi penyiar radio juga loh bener loh Pak oke baik untuk Bapak-Bapak panelis mungkin sebelum kita tutup sesinya supaya kita tetap bisa selesai pukul 16.45 paling kelat ada satu pertanyaan tapi ini sepertinya berlaku untuk semua jadi untuk baik relevan untuk ditanyakan kepada Pak Chandra Pak Anton dan terakhir adalah Pak Hari ya jadi pertanyaannya sebenarnya menarik karena menggelitik jadi begini disampaikan bahwa sebagai contoh dalam industri keuangan ini kan khususnya perbankan aturan main itu kan sudah lebih rigid dibandingkan dengan sektor atau industri lainnya dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia bahkan juga di berbagai belahan dunia seperti itu namun tetap tidak apa namanya mampu untuk mencegah adanya apa namanya pelanggaran-pelanggaran bahkan kalau misalnya kita lihat atau mengacu kepada krisis keuangan tahun 2008 itu awalnya malah biang keroknya dalam terapetik malah si banknya bahkan bank sebesar Lehman Brothers pun bisa tutup gitu ya nah menurut bapak-bapak panelis ini sebenarnya kelirunya dimana nih apakah memang apa namanya ada 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 hal yang bapak-bapak bisa bagikan supaya menjadi satu apa namanya pembelajaran agar tidak terulang ataukah seperti yang apa namanya banyak juga gitu di di luaran gitu yang menentang keberadaan three line of defense gitu ya kan sekarang masih three line defense yang menyatakan bahwa three line of defense tidak efektif gitu monggo pandangan dari pak candra dulu selalu kemudian pak anton monggo nanti ditutup oleh pak hari silakan ya sekarang saya jadi lebih muda sekarang makasih pak charles jadi begini ya pak charles sama pak sekalian industri perbankan dan juga industri pasar modal ya itu industri yang secara nature agile rentan rentan terhadap fraud secara nature nya begitu dibandingkan industri-industri yang lain dan disitu sangat karena itu masalah trust menjadi nomor satu ya tidak ada bank yang tahan kalau di raspa nah jadi oleh karena dia memang rentan oleh karena itu konsekuensi logisnya industri perbankan itu high regulated dibandingkan industri yang lain banyak aturannya ya apalagi kalau bank TBK pula banyak sekali aturannya kenapa? karena memang fragile itu nah kenapa kenapa selalu apa ya tetap terjadi kecurangan-kecurangan ya tentu saja nah ini sebenarnya bukan tipikal tipikal perbankan kecurangan ada terjadi di setiap industri seperti yang pertama ya jadi kecurangan selalu ada di setiap industri industri apapun teknologi informasi juga banyak ya yang lain jadi memang bukan bukan monopoli dari industri perbankan akan tetapi kecurangan yang terjadi di industri perbankan itu multiplier efeknya tinggi sekali dibandingkan dengan industri yang lain nah dampaknya magnitude-nya apabila terjadi kecurangan di sana di industri perbankan dan pasar modal maka apa namanya magnitude-nya akan terasa oleh setiap orang dibandingkan dengan industri yang lain nah mungkin itu jawaban saya nah bagaimana caranya tentu saja regulasi regulasi apa namanya peraturan untuk mengantisipasi modus-modus baru dalam profit itu dalam industri perbankan itu harus selalu selalu dikembangkan jadi bahwa kecurangan itu di perbankan ada di tempat lain juga ada apakah besar nggak besar ya setiap industri pasti ada tetapi permasalahannya karena industri perbankan dan pasar modal itu sangat rentan ya fragile banget gitu ya dan kemudian magnitude-nya akan terasa oleh setiap orang mungkin itu Pak Charles terima kasih Pak Chandra monggo silahkan Pak Antonius untuk memberikan pandangan Bapak ini kira-kira kelirunya dimana nih apa jangan-jangan freelance defense memang nggak efektif nih gitu monggo Pak silahkan Pak Anton ya terima kasih Pak Charles kenapa yang tampil wajah Pak Charles ya padahal yang jawab wajah saya mestinya oke oke Pak Charles terima kasih terpertanyaan saya tidak mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Hamza tapi kalau boleh saya menekankan atau menggarisbawahi semua industri yang melibatkan hajat hidup orang banyak pasti memerlukan juga dukungan regulatory atau regulatory lebih kuat karena tadi sudah diangkat lebih agile menjadi multiplier effect atau bahasa kerennya systemic phase kalau kita bicara perbankan collapse yang nangis itu ratusan ribu orang baik nabes habahnya keluarganya dan lain-lain juga capital market minority shareholder juga akan terkena dampaknya asuransi juga sekarang kita sudah melihat seperti kasi bumi putra aja yang nangis banyak sekali disini kita melihat sehingga sangat wajar kalau tadi diangkat oleh Pak Hamza ini inherent risknya tinggi juga harus memberikan ada suatu dukungan dari regulatorynya juga berimbang itu satu hal kedua tadi namanya perbankan produknya uang uang itu dekat sekali untuk dicairkan atau apalagi dengan digital transfer sangat mudah saya pernah komisaris juga pabrik membuat materi untuk bank kapal-kapal terbang dan lain-lain gak mudah katakan mau ngambil katakan mau mencuri barang tersebut nyurinya aja harus pakai container kalau uang kadang-kadang jadi juga tadi dan terakhir akan sangat tidak fair kalau kita bisa bilang bahwa eh freelance of defense itu percuma atau tidak ada gunanya gak bisa kita bilang begitu karena kita melihat freelance of defense itu adalah suatu pilihan suatu cara suatu mekanisme tapi tidak bisa menggantikan bagaimana katakan integrity daripada person pengambil keputusannya tidak bisa juga menggantikan bagaimana values atau nilai-nilainya oleh karena itu selalu ditekankan kalau kita bicara apapun pendekatannya mau manajemen risiko assurance dan lain-lain harus sampai kebudaya memang ada sedikit cara untuk memaksa ya dipaksa sehingga akan sangat riskan mengatakan bahwa freelance of defense tidak bekerja akan lebih relevan bila misalnya kita melakukan suatu uji banding perusahaan yang tidak pakai freelance of defense dengan kurang lebih industri-nya mirip besarannya mirip versus yang memakai dan tidak memakai mana yang kira-kira punya dampak terhadap value destruction-nya bila terjadi suatu resiko rasa-rasanya saya nggak tahu mungkin Mahari punya data tersebut kalau itu ada orang boleh bertanya dimana nih kelirunya karena at the end of day tools dan lain-lain semua tidak bisa menggantikan manusia yang mengambil keputusan dan juga segala perdikatnya yang melekat di sana jadi nggak fair dari situ tapi ya saya bisa bilang bahwa pasti hasilnya ada karena sama saja orang yang sekolah dengan yang tidak sekolah kalau ada 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 juga orang yang nggak sekolah kaya tapi juga nggak fair kita bisa bilang sekolah itu percuma bisa begitu ya tapi dia minimum reduce the probability of the risk jadi yang bisa kita lakukan adalah we reduce the probability suatu risiko event dan juga reduce mitigasinya apalagi yang dilindungi juga pihak yang tadi katakan dari publik sektor saya rasa itu Pak tapi kalau nanti three lines of defense Pak Hari lebih pas terima kasih baik terima kasih Pak Anton Yeh Munggo Pak Hari silahkan bagaimana pandangan pencerahan Bapak silahkan Pak Pak Charles ya nanti sudah lengkap sekali Pak Chandra Pak Anton jadi kalau saya mungkin ya ada menambahkan sikit bahwa ya memang semua ini kan dari mulai kita adanya governance munculnya kata-kata corporate governance itu kan juga karena masalah failure ya gagalnya perusahaan makanya tadi Pak Tantara kata kan tidak hanya di bank karena awalnya kan di tahun 80-an kan failure failure itu kemudian dipelajari kemudian muncul lah katanya corporate governance yang harus diperbaiki kemudian berbagai macam apa namanya model dan sebagainya muncul semasa termasuk mungkin regulasi regulasi juga kan setengah mati juga sudah diregulasi ini regulasi ini ya kan bang setelah sebelum GFC 2008 Global Financial 2008 kan 98 krismon dulu krismon kan sudah banyak sekali regulasi yang muncul dan sebagainya tetapi juga apa namanya ya tidak tidak berhasil sekali tidak telah berhasil juga jadi memang bingung juga kan hingga akhirnya juga kesimpulannya apakah regulasi akan semakin ketat kemudian kemudian ini akan melesekan permasalahan pelas tadi fraud dan sebagainya failure dan sebagainya ternyata juga tidak juga akhirnya dengan segala apa namanya muncul belakangan ini kan semua model semua termasuk trilai dan sebagainya itu kan juga menganut prinsipal base jadi mungkin regulasinya juga harus merubah diri juga gitu apakah sekarang ketat itu dan intinya dari semua itu bahwa yang bisa melesekan itu harus semua pihak gitu Pak bukan hanya regulator saja kan tapi juga dari sisi yang berperan jadi komisaris dan direksi itu seperti apa menjalani peran leadership oversight atau tidak tadi semacam itu gitu kan dan seterusnya jadi untuk itulah saya kira regulasi kemudian organisasi profesi seperti IKI IMAFA IAI dan sebagainya ini harus sering komunikasi juga gitu kan karena ya artinya udah gak kurang-kurang mungkin regulasi gak kurang-kurang model-model itu kan tetapi gimana nih efektifitasnya jadi kita perlu sering komunikasi Pak Charles itu juga yang menjadi temuan sekarang ini jadi kelemahannya selama ini mungkin kita silo Pak jadi saya sering mencontohkan ibarat kita itu dokter masing-masing spesialis kalau dokter spesialis paru spesialis dalam jantung spesialis yang lain-lain itu di ruang dokternya ada tengkorak dan tengkoraknya sama semua nah tetapi di profesi kita itu tidak sayangnya internal audit punya tengkorak perusahaan berbeda melihatnya risk management berbeda kepatuhan berbeda dan sebagainya ini yang yang di address sebenarnya makanya kemudian muncullah kalau di apa namanya CRC kan itu intinya bagaimana menyatukan kita supaya sinkron tengkorak yang sama kealingplasinya sama karena kita sering berbeda nah demikian juga mungkin dengan three line of defense sebenarnya semasa itu sehingga dengan yang baru justru apakah sebuah perusahaan menerapkan three line of defense atau tidak itu menjadi scalable kalau yang lama kan mungkin namanya three line of defense berarti perusahaan yang menerapkan harus punya risk management punya compliance punya ini punya ini dan sebagainya tetapi dengan model yang baru sebenarnya bisa saja perusahaan tidak punya tidak punya compliance tidak punya risk management karena mungkin masih kecil kebutuhannya kurang belum-belum spesialisasi itu belum-belum spesialisasi tapi yang penting intinya disana bahwa langkah-langkah government measure tadi yang untuk memastikan suksesnya organisasi memastikan rate value mengurangi fraud menciptakan peluang langkah-langkah itu terbagi dengan baik kemudian kita punya peran dan tahu jawab yang jelas kita punya koordinasi yang reguler tidak silo sehingga ini jadi scalable jadi ya susah juga menjawab apakah itu baik atau enggak tapi intinya dengan model yang baru ini kan maunya justru kita mengkoreksi dari kondisi yang ada kenapa selama ini gagal ya coba kita kumpulin semua tugasnya kemudian bagi-bagi tugas mudah-mudahan dengan itu ya kan ditambah juga koordinasi dengan regulator ya inilah yang bisa dilakukan oleh kita semua untuk mengawal di tempat masing-masing paling tidak yang kemudian secara nasional akan jadi lebih baik karena krisisnya kan juga berganti-ganti ini kan CFC financial mungkin 98 2008 sorry sebelumnya krismon ini 2020 kita ada apa namanya pandemi disis ya kan ke depan kan yang paling mengancam nanti environment climate climate change semacamnya jadi ada terus uncertainty nya kalau kalau tadi apa kerangka tadi bisa dilaksanakan mungkin kita bisa menjadi lebih siap untuk menghadapi semua uncertainty ini oke baik terima kasih banyak terima kasih banyak Pak Hari Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian kita bisa apa namanya mengikuti seluruh rangkaian acara ini dengan lancar sesuai agenda juga dengan waktunya juga kurang lebih cepat sebelumnya saya undang Bapak Ibu sekalian sebagai peserta mari kita berikan applause yang meriah dari rumah masing-masing dari kantor masing-masing untuk para pembicara kita ini luar biasa saya seneng sekali bisa apa namanya belajar banyak ya berguru mendapatkan tambahan bawasan dari para panelis yang luar biasa Pak Hari Pak Anton juga Pak Chandra kami doakan sukses senantiasa untuk Bapak-Bapak sekalian mudah-mudahan di kali kesempatan berikutnya kita bisa bekerjasama kembali dan Bapak-Bapak kembali berkenan untuk menjadi pembicara Bapak-Bapak bagi Bapak-Ibu sekalian para peserta waktu juga lah yang mengharuskan kita mengakhiri sesi webinar ini izinkan saya mengutip satu pepatah Cina kuno Bapak-Ibu sekalian untuk menutup webinar kita jadi pepatah itu mengatakan begini Bapak-Ibu ketika musim angin kencang datang beberapa orang membangun tembok yang tebal dan tinggi tapi beberapa yang lainnya justru membangun kincir angin nah kita bisa melihat bahwa ada sebagian orang yang melihat apa yang sedang kita alami bersama hanya dari sisi buruknya saja tetapi ada bagian-bagian yang orang-orang atau kelompok lainnya yang mampu melihat ruang mengubah apa yang tidak baik menjadi sesuatu yang memberikan kebaikan bagi kita maupun orang-orang sekeliling mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian besar harapan kita semua bahwa webinar ini aparan tadi yang sudah disampaikan oleh para panelis bisa memberikan satu gambaran yang lebih utuh lebih nyata bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan model tiga lini khususnya dalam rangka membantu organisasi untuk memulihkan bisnis yang dijalankan serta sekaligus juga membangun ketahanan di era normal baru tentu saja PR kita masih banyak perjalanan kita masih panjang jangan dibawa perasaan jangan dibawa baper gitu ya dan yang terpenting tetap jaga kesehatan sebelum mengakhiri Bapak-Ibu sekalian kami mengingatkan nanti untuk tautan materi diunduh dimana termasuk di dalamnya untuk absensi itu akan dikirimkan ke masing-masing email Bapak-Ibu sekalian jadi Bapak-Ibu tetap akan mendapatkan materi dari para pembicara itu dulu dari saya Bapak-Ibu sekalian atas nama seluruh rekan kerja di IRMAPA IIA maupun IKI mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak-Ibu sekalian luar biasa ada 300 orang lebih berkumpul di dalam suatu ruangan untuk mendengarkan paparan-paparan juga yang memang disampaikan secara luar biasa oleh orang-orang yang juga memang sosok-sosok yang luar biasa mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan kita ketemu lagi di webinar selanjutnya saya ada titipan pesan dari Panitia monggo silahkan Bapak-Ibu menyalakan videonya jadi kita bisa dada-dadahan mengucapkan selamat tinggal sambil foto-foto mungkin misalnya ada yang mau screen dan sebagainya itu saja dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih